Hah! Angin menderu-deru, dan langit terasa dingin. Retakan menutupi tanah, dan di antara puing-puing, tetesan darah menetes ke tanah, berubah menjadi bunga yang mempesona. Tiga orang dari Istana Dewa Perang dengan cepat menghilang ke Cakrawala yang jauh dengan burung pipit api bersayap suci dalam tahanan. Sosok Raja Ruba Ekor Sembilan Jiange juga berubah menjadi titik hitam. Saat ini, Cu Hen belum pernah merasa pusing sebelumnya. Sepertinya tidak ada suara di telinganya. Kelopak matanya juga menjadi sangat buram. Bahkan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya pun menjadi mati rasa. Kesadarannya yang goyah seperti nyala lilin yang tertiup angin, dan vitalitas di matanya seperti mata air yang mengering dengan cepat. Kakak Cu Hen. Suara Ye Yao, penuh dengan teror yang tak tertandingi, sepertinya datang dari jarak ribuan mil. Cu Hen, tenangkan dirimu. Tangisan histeris Mu Feng dan Long Suan Suang bergema di telinganya. Pada saat berikutnya, nyala lilin terakhir yang redup di malam hari padam dengan tenang, dan mata air kehidupan spiritual berubah menjadi dasar sungai yang kering dan retak, seperti kelopak kupu-kupu yang layu. Tangan Cu Hen jatuh tanpa daya. Di bawah puncak bersalju di luar Daocheng. Silan yang sedang merawat penduduk kota tiba-tiba merasakan hatinya bergetar. Jantungnya serasa ditusuk benda tajam. Dia menatap kosong ke pegunungan yang jauhnya seratus mil, dan kesedihan besar muncul di wajah cantiknya. Perasaan ini. Hal itu sudah terlihat. Sebuah kenangan yang telah tersegel di lubuk hatinya dan tidak ingin disebutkan lagi mengalir ke dalam benaknya seperti air pasang. DENTANG Itu adalah malam badai beberapa tahun yang lalu. Petir menyambar dan guntur menderu, dan angin serta hujan saling terkait. Satu demi satu, kilat menyambar di langit. Petir yang menyilaukan itu seperti cakar tajam naga jahat, yang terus-menerus mengoyak langit yang gelap. Hujan semakin deras, dan air di tanah membentuk sungai. Kak, kak, maafkan aku. Seorang anak laki-laki berumur 14 atau 15 tahun memandang dengan lemah ke arah gadis berambut ungu yang berlutut di sampingnya. Tubuh pemuda itu gemetar saat darah mengucur dari mulutnya. Di bawah rintik hujan, warna merah yang menyilaukan perlahan-lahan mencair dan meleleh. Teman-temannya yang lain sudah menyerah untuk mencoba menyelamatkannya. Organ dalamnya telah hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pedang hitam ditusupkan ke tanah di sampingnya. Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan gadis berambut ungu itu padanya. Beberapa hari lagi, ini akan menjadi ulang tahunnya yang ke-15. Si, si Ken, wajah gadis berambut ungu itu tidak lagi terlihat jelas apakah itu hujan atau air mata. Dia berlutut di samping pemuda itu, penuh kesedihan dan kesedihan yang memilukan. Aku minta maaf, aku minta maaf. Dia mengulangi kata, aku minta maaf, berulang kali. Dia menyesal tidak menjalankan misi ini bersamanya. Aku minta maaf, kakak, aku tidak bisa terus menjadi adik kebanggaanmu. Tolong, tolong carikan aku adik perempuan, kakak ipar. Biarkan dia menemani dan menjagamu. Iya. Telapak tangan pemuda itu meluncur turun dari telapak tangan gadis berambut ungu dan dengan lembut mendarat di tanah, menciptakan percikan air berwarna merah. Setelah itu, pupil mata pemuda itu dengan cepat menjadi kendur. Saat vitalitasnya mengalir keluar, dia perlahan menutup matanya. Tubuh halus gadis berambut ungu itu bergetar saat dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sangat kesakitan. Si, Chen. Gemuruh. Guntur dan kilat saling terkait seolah-olah akan menghancurkan bagian langit dan bumi ini. Di bawah cahaya petir yang menyilaukan, Silan berlutut di depan adik laki-lakinya. Ketidakberdayaan dan kesedihan hampir menghancurkan keinginannya. Silan berdiri dengan linglung dan berjalan keluar dengan linglung. Tuan Kota. Ah Ying, yang berada di sampingnya, serta orang-orang di sekitarnya, memandang Silan yang kebingungan dengan kebingungan. Kemana kamu pergi? Silan mengepalkan tangannya dengan ringan dan menjawab dengan suara rendah, hari ini adalah hari terakhirku di Daocheng. Ah Ying, aku akan menyerahkan tempat ini padamu mulai sekarang. Tuan Kota. Mengabaikan pertanyaan Ah Ying, Silan langsung meninggalkan halaman tempat tinggalnya selama dua tahun. Sosoknya yang kesepian dipenuhi dengan kesepian yang tak terlukiskan. Chu Hen, bangun. Kakak Chu Hen, jangan menakutiku. Bangun. Tangisan dan teriakan kacau terus-menerus mengelilingi tubuh Chu Hen. Mata Mu Feng memerah dan dia sangat marah. Siapa ini? Siapa ini? Long Suan Suang menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya pucat. Saat ini, dia merasa seolah langit akan runtuh. Kiao Xiao Wan, Han Yi Kuan, dan Hao Zi juga terkejut dan marah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Adegan di depan mereka menyebabkan pikiran mereka kacau. Chu Hen yang sebelumnya tak terkalahkan yang memandang rendah semua orang dengan jijik, sebenarnya telah jatuh dalam keadaan seperti itu di depan mereka. Itu pasti anjing-anjing dari Istana Dewa Perang. Aku akan membunuh mereka. Pembuluh darah di wajah Mu Feng menonjol karena kemarahannya. Matanya hampir memuntahkan api. Kakak Chu Hen, bangun. Wajah Ye Yao berlinang air mata. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kedua tombak dari tubuh Chu Hen dan mencoba menghentikan pendarahan. Namun, Chu Hen berbaring diam di pelukannya dan tidak menanggapi sama sekali. Noni, binatang Yin Yang, juga merintih sedih. Ia mengjilat jari Chu Hen dengan lembut, seolah mencoba membangunkannya. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya semua orang berseru. Chu Hen jatuh ke tanah, tidak bergerak. Darah mengalir ke seluruh batu di bawah tubuhnya dan suhu tubuhnya berangsur-angsur turun. Amarah. Gangguan. Setelah panik, semua orang diliputi oleh kesedihan dan kesakitan yang luar biasa. Pada saat ini, sesosok tubuh yang kesepian dan kurus perlahan keluar dari belakang, kerumunan. Mentor Silan, wajah Ye Yao berlinang air mata dan dia berseru dengan sedih. Yang lain juga melihat ke arah Silan. Mata mereka penuh kesedihan. Silan perlahan berjalan menuju Chu Hen dan kemudian berlutut di sampingnya. Tangannya yang cantik dan ramping dengan lembut membelai pipi tampan Chu Hen. Matanya yang jernih dipenuhi kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Malam hujan itu bertahun-tahun yang lalu. Tampaknya tumpang tindi dengan pemandangan hari ini. Mata Silan penuh kesedihan. Dia bergumampelan, aku tidak akan membiarkanmu kalah lagi. Setelah mengatakan itu, Silan dengan lembut menutup matanya dan dua garis air mata jernih jatuh dari sudut matanya. Kemudian, dia membuka matanya dan matanya yang jernih penuh tekat. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan yang sakral dan indah muncul di tubuh Silan. Jimat aneh yang tampak seperti tanaman merambat roh bergoyang keluar dari tubuhnya, dan tampak seperti ribuan rune misterius dan suci. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka semua memandang Silan dengan bingung. Mentor Silan, kamu. Sebelum yang lain mengetahui apa yang sedang terjadi, cahaya yang dipancarkan dari tubuh Silan menjadi lebih intens. Dia dengan lembut menyandarkan tangannya di dada cuhen, dan pola cahaya pohon anggur spiritual yang bergoyang di sekelilingnya mengikuti lengan Silan dan melingkari cuhen. Dalam sekejap, cahaya lembut muncul di tubuh cuhen. Kemudian, di bawah tatapan kaget beberapa orang, titik cahaya berkilauan seperti kunang-kunang muncul di antara alis Silan. Setitik cahaya berkilau dan tembus cahaya perlahan melayang ke arah cuhen, lalu menyatu ke tengah dahinya. Apa yang dia lakukan? Beberapa orang masih bingung. Adapun longsuan-suang, dia menatap wajah Silan yang dipenuhi kesedihan. Matanya dipenuhi dengan tekat. Bintik-bintik cahaya kunang-kunang yang tak berujung itu seperti benih dari sumber kehidupan. Satu demi satu, mereka dikuburkan ke dalam tubuh cuhen yang tak bernyawa. Cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuh cuhen. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang dilakukan Silan. Mungkinkah cuhen masih bisa diselamatkan? Meski ada ribuan pertanyaan di hati mereka, tak sedikit dari mereka yang hanya menonton diam-diam dari samping. Waktu berlalu, detik demi detik, Silan tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Cahaya ilahi terjalin dengan keduanya, dan titik cahaya yang bersinar dari antara alisnya terus menyatu ke dalam tubuh cuhen. Saat ini, sudut mata Mu Feng menyipit. Dia bergumam dengan suara rendah, kata demi kata, Ini, mungkinkah ini, teknik hati suci surgawi? Beberapa orang di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut. Teknik hati suci surgawi, apa itu? Kiao Xiaowan buru-buru bertanya. Ada kesungguhan di wajah Mu Feng yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah teknik rahasia kuno yang telah diwariskan di wilayah barat daya negara seratus bangsa. Menurut legenda, teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengekstrak energi spiritual langit dan bumi dan menyimpannya di dalam tubuh mereka sendiri. Lalu, mereka dapat menggunakan energi asal sejati mereka untuk terus menyempurnakan bagian paling murni dari energi spiritual. Ketika energi murni menjadi cukup besar, energi tersebut dapat langsung menyatu ke dalam tubuh orang lain. Selain itu, teknik hati suci surgawi adalah teknik medis paling unik di dunia. Dunia, dikatakan bahwa itu bahkan dapat membangkitkan seseorang yang telah meninggal belum lama ini. Bangkit dari kematian. Mendengar kata-kata ini, mata beberapa orang berbinar. Hati Ye Yao juga dipenuhi dengan kejutan besar. Jika itu masalahnya, maka Chuhan dapat dibangkitkan. Bagus sekali, kata Kiao Xiaowan dengan gembira. Namun, wajah Mu Feng tidak segembira yang diharapkan. Dia menatap wajah tegas silan. Kesedihan mendalam muncul di hatinya. Dia bahkan tidak sanggup menyaksikan pemandangan di depannya. Karena dia masih tahu. Jika dia menggunakan teknik hati suci surgawi untuk menyelamatkan seseorang, maka sumber kehidupan penggunanya akan habis sepenuhnya. Ini juga berarti teknik ini itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Satu orang hanya bisa digantikan oleh satu orang. 1472 Kegelapan menyelimuti segalanya dan semuanya kembali sunyi. Kekuatan spiritual mengering, dunia mengering. Kegelapan tak berujung, tanpa vitalitas sedikitpun. Tidak ada sedikitpun warna, tidak ada sedikitpun cahaya. Semua sumber kehidupan seolah tenggelam dan lenyap. Bersenandung. Tiba-tiba, tampak ada seberkas cahaya halus yang bergetar di kegelapan. Irama sekilas menimbulkan riak yang sangat kecil dalam kegelapan tak berujung ini. Segera setelah itu, lingkaran polaki yang lembut diaktifkan. Di dunia yang gelap ini, sebuah titik kecil cahaya muncul entah dari mana. Bagaikan cahaya kunang-kunang yang hilang di malam hari. Titik cahaya itu melayang di dalam kegelapan. Terselubung dalam kegelapan, ia lemah dan menyedihkan. Itu tidak bisa menerangi sudut sempit sama sekali. Dan kemudian, titik cahaya lain muncul. Kedua titik cahaya itu seperti kunang-kunang yang tersesat dan dengan cepat saling bersentuhan. Namun cahayanya masih sangat lemah sehingga bisa diabaikan. Tapi kemudian, titik cahaya ketiga, keempat, kelima. Semakin banyak titik cahaya mulai muncul, seolah-olah seberkas cahaya telah ditambahkan ke dunia yang diselimuti kegelapan. Seperti kunang-kunang yang memeluk bulan, titik-titik cahaya yang pekat mulai berkumpul. Puluhan ribu aura lemah saling terkait satu sama lain, dan energi yang semakin kuat perlahan-lahan tumpang tindih satu sama lain. Bersenandung. Seberkas cahaya menembus kegelapan, dan seberkas cahaya lembut mengusir rasa dingin. Lilin yang padam menyala kembali. Dasar sungai yang mengering dipenuhi dengan mata air spiritual. Dan di bawah kelopak yang layu, tunas hijau zamrut baru benar-benar muncul. Teknik hati suci berputar surgawi. Sebuah teknik rahasia yang memungkinkan penggunanya mengumpulkan dan memadatkan kekuatan untuk diserap orang lain. Itu adalah teknik rahasia kuno yang memorbankan diri sendiri tanpa alasan. Justru karena teknik rahasia ini hanya mempedulikan orang lain, dan tidak menguntungkan diri sendiri sama sekali. Jadi, meskipun teknik ini telah lama diwariskan di seratus kerajaan, sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Bahkan jika ia memiliki kekuatan ilahi untuk membangkitkan orang mati, tidak ada yang mau menyentuhnya. Tidak terduga. Apa yang membuat Mu Feng sangat tidak percaya adalah bahwa Silan benar-benar telah menguasai teknik hati suci berputar surgawi, yang tidak dipedulikan siapapun. Yang lebih tidak terduga adalah dia telah mempraktikkan teknik ini hingga tingkat tertinggi, dan yang lebih tidak terduga lagi adalah dia akan menggunakan teknik ini tanpa ragu-ragu. Mungkin orang banyak tidak mengetahuinya. Ketika dinasti bintang suci masih ada dan prefektur Tensei masih ada, Silan pernah menggunakan hati suci revolusi surga pada Chuhen. Namun, pada saat itu, itu hanya untuk membantu Chuhen meningkatkan kultivasinya dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Ada perbedaan besar antara situasi saat ini dan masa lalu. Mu Feng tidak berani melanjutkan menonton. Dia benar-benar tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi selanjutnya. Matanya memerah dan dia tidak bisa menahan air mata. Dia ingin Silan berhenti. Namun ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak sanggup mengucapkannya. Dia tahu bahwa Silan tidak akan mendengarkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya. Hua! Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Cahaya yang memancar dari tubuh Chuhen menjadi sangat kuat, dan prasasti roh yang terjalin di tubuhnya juga bersinar dengan warna-warna yang mempesona. Itu seperti mata air jernih yang meluap dari sumur yang kering. Sumber kehidupan Chuhen, yang telah hilang, sebenarnya telah pulih. Gelombang kekuatan hidup yang secara bertahap tumbuh mulai memancar dari tubuhnya. Hal yang paling mengejutkan adalah esensi sejati dan jiwa suci yang hancur dan tersebar perlahan berkumpul dari segala arah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki dantian Chuhen. Ini, Ye Yao, yang memegang Chuhen, terkejut dan senang. Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan Hao Zi juga senang. Hanya Long Suansuang dan Mu Feng yang terlihat semakin gelisah. Sumber kehidupan yang hilang berkumpul dengan sangat cepat. Luka di jantung dan perut Chuhen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah diberi nutrisi oleh cairan abadi musim semi-ilahi. Daging baru dengan cepat tumbuh dari luka yang buram. Pola cahaya kemasan lembut yang tak terhitung jumlahnya dan titik cahaya neon memenuhi lubang di hati Chuhen. Daging dan darah pecah yang mempesona menyatu, dan jantung yang tertusuk bermandikan cahaya suci yang lembut, seolah-olah bermandikan mata air suci abadi. Tak lama kemudian, dua luka fatal di tubuhnya sembuh. Buk, sedikit getaran datang dari dada Chuhen, dan jantung yang hidup kembali secara ajaib mulai berdetak lagi. Kakak Chuhen, dia hidup, dia hidup, Ye Yao sangat gembira, dan dia berteriak gembira. Orang-orang di belakangnya juga sangat bersemangat. Mentor Silan, kakak Chuhen masih hidup, terima kasih. Namun, sebelum Ye Yao bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia menatap wanita cantik di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Ekspresi Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan Hao Zi semuanya berubah. Tubuh halus long suan-suang bergetar, dan matanya melebar. Silan tanpa sadar berbalik ke samping, dan pada saat yang sama, melepaskan tangannya dari dada Chuhen. Beberapa saat yang lalu, tangannya seindah batu giok, tapi sekarang sudah kering dan keriput, seperti tangan orang tua. Mu Feng mengertakan gigi dan mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, kalian semua, berbaliklah. Saat dia berbicara, dua aliran air mata panas mengalir di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Orang-orang itu segera berbalik, dan kuku mereka menusup jauh ke dalam telapak tangan mereka. Apakah ini harga menggunakan hati suci rotasi surgawi? Besar sekali. Itu sangat sulit. Itu sangat berat. Itu sangat berat sehingga sulit untuk ditanggung. Katakan padanya untuk tidak mencariku lagi. Suara silan yang sedikit serakter dengar dari belakang mereka. Orang-orang ingin berbalik, tapi mereka menahan diri. Di bawah rambut ungu panjangnya, mata jernih itu menatap wajah Chuhen yang tenang dan tenteram, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum puas. Pada akhirnya, aku tetap membuatmu tetap tinggal. Hiduplah untukku. Dengan itu, silan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, orang-orang sudah menangis. Mu Feng menutup matanya dan berteriak ke langit. Siswa Mu Feng mengirim mentor silan. Siswa Zhou Hao mengirim mentor silan. Long Suan Suang mengirim mentor silan. Ye Yao mengirim mentor silan. Kiao Xiaowan. Han Yikuan mengirimkan mentor silan. Suara berat itu bergema di kedalaman hutan. Silan masih tidak menoleh ke belakang. Selamat tinggal, jangan pernah lagi. Hari ini. Itu adalah hari terakhirnya di Daocheng. Mungkin itu takdir. Atau mungkin itu kehendak Tuhan. Niat awal silan mempraktikan hati suci rotasi surgawi adalah untuk saudara laki-laki satu-satunya, si Chen. Namun, ketika si Chen meninggal, dia tidak dapat mengolah hati suci rotasi surgawi ke tingkat tertinggi. Dia hanya bisa menyaksikan orang yang dicintainya jatuh di hadapannya. Belakangan, kemunculan Cuhen secara bertahap membawanya keluar dari bayang-bayang ini. Pemuda itu terlalu mirip dengan si Chen. Pada awalnya, dia merawat Cuhen seperti adik laki-laki, tapi perlahan, silan tidak bisa membedakan isi hatinya. Dia mulai merasa tersesat. Bingung. Berkonflik. Oleh karena itu, di tengah konflik, silan memilih meninggalkan negara bagian Dongsheng sendirian. Dia melayang jauh dan akhirnya datang ke sini. Namun dia tidak menyangka setelah dua tahun damai, pria yang membuatnya bingung muncul lagi di hadapannya. Dia masih sama seperti sebelumnya, tidak mampu membedakan isi hatinya. Tapi satu hal yang pasti, hati silan dipenuhi kegembiraan saat melihatnya lagi. Karena kebahagiaan ini, dia setuju untuk meninggalkan tempat ini bersamanya. Tinggalkan hati yang sudah damai selama dua tahun ini. Bahkan kemanapun dia pergi di masa depan. Namun, di hari terakhir ini, silan membuat pilihan yang mengikuti kata hatinya. Terutama tegas. Sangat tegas. Dia bersumpah ini adalah pertama kalinya dia membuat pilihan tegas. Hari ini. Itu adalah hari terakhirnya di Daocheng. Sebuah pilihan yang tidak akan dia sesali. Itu kabur dan buram. Ruang yang tumpang tindi itu seperti potongan kenangan yang hancur yang terus-menerus disatukan. Kesadaran. Rasanya seperti diseret kembali dari jurang gelap tak berujung. Pemandangan seperti mimpi itu berkedip-kedip terus-menerus di kegelapan malam yang gelap. Di terowongan panjang, Chuhen sepertinya melewati koridor lebar. Adegan-adegan itu tumpang tindi, dan ujung koridor panjang itu tiba-tiba ditarik mendekat. Huah! Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Di bawah sinar bulan yang cerah, sesosok tubuh cantik dan anggun sedang menari di bawah sinar bulan. Tarian anggunnya seperti kupu-kupuroh yang terbang melintasi bunga. Rambut ungu panjangnya dan fitur wajahnya yang indah membuatnya tampak seperti peri yang telah dilupakan di dunia fana. Mentor, panggil Chuhen lembut. Selamat tinggal, dia menoleh ke belakang dan tersenyum tipis, seperti bunga sakurai yang mekar di bawah gunung salju. Selamat tinggal, mengapa Anda ingin mengucapkan selamat tinggal? Kemana kamu pergi? Chuhen bertanya dengan ragu. Pihak lain tidak menjawab. Tarian rampingnya perlahan memudar di malam mimpi. Jika ada waktu berikutnya, aku akan menarikan tarian lengkap untukmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia mundur dengan lembut. Chuhen sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia langsung bergegas ke depan dan melemparkan dirinya ke pihak lain dengan tangan terbuka. Mentor, tunggu aku. Chuhen melompat, ingin meraih pihak lain. Namun, pada saat berikutnya, tanah di bawahnya secara mengejutkan berubah menjadi tebing tak berdasar. Mentor, berdengung. Dalam sekejap, Chuhen tiba-tiba membuka matanya dan langsung duduk di tempat tidur. Rasa sakit di dadanya menyusul. Chuhen menutupi dadanya dengan satu tangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Kakak Chuhen, kamu sudah bangun, lalu, suara gembira Ye Yao terdengar. Di ruangan yang luas dan terang, Ye Yao sendirian di samping tempat tidur. Di mana ini? Apa yang telah terjadi? Chuhen bertanya. Kami masih di Daocheng. Kakak Chuhen, kamu sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Chuhen menutupi kepalanya yang sakit dengan satu tangan. Pada saat yang sama, kenangan sebelum dia pingsan datang kembali. Aku sebenarnya belum mati, sudut mata Chuhen menjadi dingin. Pada saat yang sama, dia mengingat situasi ketika dia dikepung oleh tiga pembangkit tenaga listrik grid Sein King Rilem dari Istana Dewa Perang. Pada saat yang sama, Mu Feng, Long Suan Suang, dan yang lainnya yang mendengar suara itu segera bergegas masuk ke dalam ruangan. Melihat Chuhen yang terbangun, semua orang bersemangat. Tatapan Chuhen menyapu mereka. Dia kemudian bertanya, di mana mentornya? Di mana dia? 1473. Chuhen menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya saat dia duduk di tempat tidur. Namun, saat menjawab pertanyaan Chuhen, semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kakak Chuhen, hati-hati, lukamu belum pulih sepenuhnya. Ye Yao melangkah maju untuk mendukungnya dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Namun, Chuhen mengangkat tangannya dan mendorongnya menjauh. Tatapannya yang dalam menyapu wajah Mu Feng, Kiao Xiaowan, dan yang lainnya. Melihat ekspresi mereka yang berfluktuasi, tatapan Chuhen akhirnya tertuju pada Long Suan Suang. Apa yang telah terjadi? Beritahu saya. Long Suan Suang mengepalkan tangannya yang seperti bunga bakung dan sedikit mengangkat mata poeniksnya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Guru Silan menggunakan, hati suci surgawi, padamu. Hati kudus surgawi. Chuhen tidak asing dengan kata-kata ini. Ketika dia berada di prefektur Tensei, Silan telah menggunakan teknik ini padanya untuk membantunya menerobos ke alam berikutnya agar dapat menghadapi turnamen daftar bumi yang didirikan oleh berbagai rumah bela diri dengan lebih baik. Itu juga karena dia menggunakan, hati suci surgawi, sehingga Silan menjadi lemah selama beberapa hari. Kemudian, di mana dia sekarang, Chuhen berdiri dengan gemetar. Tatapan tajamnya membuat orang merasa tidak nyaman. Saat itu, Silan telah merusak dirinya sendiri hanya untuk membantunya meningkatkan kultifasinya. Dan sekarang, Chuhen ingat dengan jelas bahwa hatinya dan istana esensi sejati Valet telah mengalami kerusakan parah. Dalam keadaan seperti itu, konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh, hati suci surgawi, terhadap Silan. Bahkan Long Suan Suang tidak berani menatap mata Chuhen. Dia sudah pergi, Long Suan Suang menjawab dengan suara rendah. Kemana dia pergi? Emosi Chuhen berangsur-angsur menjadi gelisah saat dia samar-samar merasakan pertanda buruk. Chuhen, tenanglah, Mu Feng buru-buru melangkah maju untuk menenangkannya. Tak satupun dari kami ingin melihat hasil seperti itu. Mentor Silan berharap Anda dapat hidup untuknya. Apa maksudmu hidup untuknya? Katakan padaku. Mata Chuhen memerah saat dia meraih kerah Mu Feng. Di mana dia? Semua orang terkejut. Mereka semua melangkah maju untuk mencegahnya. Saudara Chuhen, jangan seperti ini. Chuhen, ayo kita bicarakan ini. Mu Feng juga memasang ekspresi sedih saat berkata, hati suci revolusi surgawi hanya bisa digunakan satu kali. Begitu seseorang terselamatkan, dia akan menghabiskan sumber kehidupannya sendiri. Mendengar ini, Chuhen menjadi semakin marah, matanya hampir menyemburkan api. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Chuhen meraung histeris. Kenapa kamu menggunakan nyawanya untuk menukar nyawaku? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Mu Feng memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Saat dia membukanya lagi, matanya juga merah. Mentor Silan tidak ingin melihatmu seperti ini. Minggir. Dengan itu, Chuhen mendorong Mu Feng menjauh, lalu mendorong semua orang menjauh dan keluar dari ruangan. Saudara Chuhen, kemana kamu pergi? Tunggu aku. Ye Yao, Hao Xi, dan yang lainnya segera mengejarnya. Kiao Xiao Wan dan Long Suan Suang memandang Mu Feng dengan susah payah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kiao Xiao Wan. Mu Feng menggelengkan kepalanya, aku sudah siap secara mental. Orang ini pasti tidak akan bisa segera tenang. Pentingnya Silan bagi Chuhen hampir sama dengan keluarganya. Mu Feng sudah memikirkan kesedihan Chuhen setelah dia bangun. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menerima wanita yang dekat dengannya seperti seorang kakak perempuan yang memilih untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Di hutan pegunungan yang luas dan indah, Chuhen berlari dengan liar seolah-olah dia sudah gila. Dia pergi ke gubuk tempat tinggal Silan di gunung di luar kota. Tidak ada orang di sana. Dia mencari dilembah dan hutan di sekitarnya, melintasi aliran gunung dan sawah di luar kota, tapi dia masih tidak melihat sosok familiar itu. Dari pagi hingga sore hari. Dari malam hingga fajar lagi. Setelah berkeliaran di luar sepanjang hari, Chuhen akhirnya berlutut di tepi tebing raksasa. Dia melihat ke pegunungan, sungai, dan lembah yang luas, serta kota pegunungan yang terpencil di kejauhan, tapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun nafas Silan. Sekali lagi, dia menghilang dari dunianya. Tapi, kali ini sepertinya tidak ada yang tersisa. Menyalahkan diri sendiri. Kesalahan. Itu memenuhi tubuh dan pikiran Chuhen. Dia memejamkan mata, air mata panas mengalir membasahi bulu matanya, lalu perlahan mengalir ke wajahnya. Saya minta maaf. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Chuhen jatuh telentang ke tanah, menatap langit cerah tanpa kotoran. Penglihatannya berubah dari jelas menjadi kabur, lalu dengan lembut meleleh dan jatuh ke tanah berbatu. Saudara Chuhen. Tidak jauh dari situ, Ye Yao, Hao Zi dan yang lainnya bergegas mendekat. Sebelum mereka maju, mereka dihentikan oleh Mu Feng yang datang di belakang mereka. Biarkan dia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kepergian silan merupakan pukulan yang sangat berat. Bahkan jika mereka pergi sekarang, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa dia dalam keadaan linglung. Hari lain berlalu. Dari pagi hingga sore hari. Chuhen berbaring di tanah seperti boneka, tidak bergerak, menatap langit dengan tatapan kosong. Selama periode ini, mereka hanya bergiliran menjaganya dan tidak maju untuk berbicara dengannya. Di malam hari, arus dingin tiba-tiba menyerang King Chuyuan. Malam itu, cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Angin dingin bersiul, bintang-bintang berjatuhan, bulan cerah surut, dan kepingan salju kristal melayang di langit. Apakah sedang turun salju? Sepertinya begitu. Kiao Xiaowan dan Ye Yao, yang tidak jauh dari Chuhen, melihat cuaca tidak normal yang tiba-tiba itu dengan terkejut. Pada siang hari, langit cerah. Saat malam tiba, salju mulai turun. Kepingan salju kristal jatuh ke tanah dan dengan cepat meleleh. Diperkirakan salju lebat akan segera berhenti, tetapi yang mengejutkan mereka, arus dingin semakin kuat, dan kristal salju yang beterbangan di langit mulai berubah menjadi butiran salju tebal. Suhu turun hingga titik beku, dan tanah dengan cepat mulai menumpuk salju. Segera ditutupi lapisan es putih. Salju semakin lebat, kita harus membawa kembali saudara Chuhen. Ye Yao berkata dengan sedikit khawatir. Kiao Xiaowan menggelengkan kepalanya, jangan khawatirkan dia. Rasa dingin ini tidak bisa membekukannya sama sekali. Ye Yao menghela nafas dan menganggup tak berdaya. Arus dingin yang tiba-tiba menyapu seluruh dataran King Su. Salju putih turun di depan pintu rumah dan melayang ke jendela rumah penduduk. Menghadapi hawa dingin yang datang tanpa peringatan apapun. Penduduk Daocheng memasang kompor di depan rumah atau di aula. Orang tua itu tampak terkejut. Anak-anak kecil sangat senang. Salju turun. Sudah lama tidak turun salju di Daocheng. Besok, kita bisa bertanding bola salju. Tidurlah lebih awal malam ini. Besok, Daocheng akan menjadi sangat cantik. Beberapa anak di halaman saling berkejaran dan bermain. Di gerbang, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun bersandar di kusen pintu, memandangi indahnya kepingan salju yang berjatuhan dari langit dengan ekspresi sedih. Ah Ying, pergilah ke kamarku dan ambil selimut tebal. Jangan masuk angin di malam hari. Seorang wanita tua berambut putih berjalan mendekat dengan tongkat. Baiklah, nenek. Ah Ying menjawab dengan lembut. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan memandangi kepingan salju di langit dengan matanya yang keruh. Dia bergumam, dikatakan bahwa hanya ketika Dewa Gunung di Gunung Suci merasa sedih barulah turun salju. Bukan itu. Ah Ying membalas, ketika orang-orang sangat bahagia, mereka juga akan menangis. Dewa Gunung tidak perlu merasa sedih karena turun salju. Bibir wanita tua itu bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Di Daocheng. Banyak warga yang tampaknya kesulitan tidur. Mereka semua meringkuk di dekat kompor dalam diam. Apakah karena Tuan Kotasi pergi dari sini, Dewa Gunung merasa sedih? Kemana perginya Tuan Kotasi? Aku tidak tahu. Namun, dia orang yang sangat baik. Dewa Gunung pasti akan melindunginya. Tentu saja. Salju turun sepanjang malam. Dataran kingsu yang luas ditutupi warna putih. Daocheng juga telah menjadi kota salju yang sangat indah. Di sisi tebing di gunung. Chuhen langsung terkubur di salju tebal. Dari jauh, hanya garis kasar yang terlihat. Keesokan harinya, Long Suansuang, Mu Feng dan yang lainnya datang menggantikan Ye Yao dan Kiao Xiaowan yang telah menjaga sepanjang hari. Masih tidak mengatakan apa-apa, Han Yikuan bertanya. Keduanya menggelengkan kepala. Melihat sosok yang terkubur di salju, semua orang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Namun, pada saat ini, di Midland yang terisolasi dari dataran kingsu, gelombang arus bawah menyebar secara diam-diam. 1374. Malam. Burung terbang ke selatan di timur, bulan cerah dan bintang jarang. Langit di atas prefektur tengah sepertinya perlahan-lahan tertutup oleh awan gelap yang kabur. Di atas paviliun batu giyok yang didekorasi dengan mewah, pagar lurus sempurna dan pilar batu giyok membentuk koridor panjang. Berdiri di lorong paviliun tinggi dan melihat kekejauhan, orang dapat melihat bangunan megah memancarkan aura tertinggi dan bermartabat. Terlebih lagi, paviliun batu giyok ini seperti paviliun kekaisaran yang berdiri di tengah banyak istana kekaisaran yang mewah. Mendesah. Sebuah desahan terdengar di ujung koridor panjang. Di bawah sinar bulan, seorang wanita muda dengan gaun malam putih bersandar di pagar, memegangi pipinya dengan satu tangan, memikirkan sesuatu. Sudah larut malam, kamu masih belum istirahat. Suara lembut dan langkah kaki ringan terdengar dari tangga di sisi koridor panjang. Mata indah bunga persik wanita itu bagaikan ombak jernih, hanya untuk melihat seorang wanita berwajah baik hati dengan pakaian biasa berjalan perlahan. Penatua King Yue, kenapa kamu ada di sini? Mata indah wanita itu bersinar. Aku di sini untuk menemuimu, wanita berpakaian preman berjalan di depannya, dengan sedikit kasih sayang di matanya, kamu sedikit terganggu sejak kembali dari Chaos Devil Domain. Apa yang terjadi? Wanita itu menggelengkan kepalanya, ada sedikit kerumitan di matanya. Tidak ada, aku baru saja bertemu seseorang yang tidak ingin kulihat. Karena itu adalah seseorang yang tidak ingin kamu temui, maka jangan temui dia lagi di masa depan. Mengapa dia mengganggu pikiranmu? Baikianyu tidak menjawab, hanya menatap dengan ekspresi sedih. Aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Wanita berpakaian preman melanjutkan, terakhir kali kamu kembali dari makam abadi dan iblis, kamu dikurung di kamar selama sebulan penuh. Apakah itu juga karena orang ini? Saat menyebutkan makam abadi dan iblis, Baikianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tepi pagar. Dia menggigit bibir merahnya, ekspresinya sangat rumit. Melihat hal tersebut, wanita berpakaian preman itu tidak berani terus bertanya. Kemudian dia mengubah topik, kekuatan batas garis keturunan Anda meningkat dengan sangat cepat, saya pikir Anda harus mempertimbangkan untuk mendapatkan kekuatan itu. Ekspresi Baikianyu sedikit rileks, dia menghela nafas dalam-dalam, kembali menatap wanita itu dan berkata, Aku juga akan menyampaikan hal ini kepadamu dalam dua hari. Apa idemu? Semakin cepat, semakin baik. Kamu tidak bisa terburu-buru. Dengan bakatmu dan kekuatan garis keturunan tubuh sucimu, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan itu. Namun sebelum itu, kamu masih harus mendapatkan kekuatan warisan Kaisar Baik. Mata indah Baikianyu berbinar, kapan kamu akan memberikannya kepadaku? Belum, aku merasa tidak nyaman dengan keadaanmu saat ini. Anda harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Mengerti, Baikianyu menganggup dan menjawab. Penatua King Yue tidak mengatakan apapun. Dia juga mengangkat kepalanya, menatap cahaya bulan yang kabur di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tahun ini, Midland tampaknya tidak damai. Tampaknya istana dewa perang akan melancarkan serangan terhadap Marsial Sekte. Nada suaranya ringan, dan tidak banyak emosi di dalamnya. Seolah-olah dia dengan santai membicarakan masalah yang tidak ada hubungannya. Sebaliknya, Baikianyu malah terkejut. Istana dewa perang ingin berurusan dengan Sekte Beladiri. Harus. Saya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi karena istana dewa perang memilih untuk melanggar aturan perang suci untuk membalas dendam pada Sekte Beladiri, mereka pasti berencana untuk menjadi kejam. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengar mendengarnya. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dijelaskan melintas di mata Baikianyu. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Jika istana dewa perang ingin melancarkan serangan terhadap Sekte Beladiri, apa hubungannya dengan dia? Di dataran tengah. Sejak perang suci berakhir, kekacauan di Midland belum berhenti. Setelah perang di alam iblis kekacauan, struktur kekuatan Sekte Besar tersebut telah berubah secara dramatis. Bahkan ada beberapa Sekte yang menyatakan kejatuhannya. Setelah Cloud Soaring School mengalami kerugian besar, sekolah tersebut tidak lagi cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan yang berafiliasi. Tepat ketika orang mengira bahwa Sekolah Cloud Soaring akan jatuh ke dalam jurang, tersiar kabar bahwa semua anggota Sekolah Cloud Soaring telah bergabung dengan Istana Dewa Perang, dan secara sukarela menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan Istana Dewa Perang. Saat berita ini tersebar, langsung menimbulkan keributan besar di Midland. Meskipun kekuatan inti Sekolah Cloud Soaring semuanya telah runtuh di alam iblis kekacauan, sekolah tersebut masih memiliki fondasi yang kuat, dan sekelompok tetua serta anggota tingkat tinggi masih ada di sana. Jika Cloud Soaring School bergandengan tangan dengan Istana Dewa Perang, sepertinya mereka mendapat dukungan yang kuat. Seperti kata pepatah, untakurus masih lebih besar dari kuda. Belum lagi fakta bahwa Istana Dewa Perang adalah penguasa suatu wilayah. Meskipun mereka menderita kerugian besar dalam kompetisi angin dan awan ini, kekuatan utama mereka masih ada. Selama Istana Dewa Perang melambaikan tangannya, banyak sekte dan kekuatan secara alami akan bergabung dan bekerja untuk mereka. Setelah periode yang intens, arus bawah yang melonjak keluar seperti lava dari letusan gunung berapi. Saat situasi di Midland masih dalam keadaan tidak stabil, pasukan Istana Dewa Perang langsung melangkah ke gerbang gunung Sekte Beladiri. Sekte Beladiri. Ledakan. Sekelompok ahli dari Istana Dewa Perang berbaris lurus ke bawah, seperti tombak dingin yang tidak bisa dihancurkan, langsung menginjak-injak jalan utama gerbang gunung Sekte Beladiri. Awan gelap menutupi langit dan menutupi bumi, seperti badai dan tsunami yang berkumpul, menerjang. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pemimpin, pemimpin, sesuatu yang buruk terjadi. Orang-orang dari Istana Dewa Perang dan Sekolah Klaut Soaring telah datang. Para murid dari Sekte Beladiri buru-buru bergegas ke ruang pertemuan Sekte Beladiri dengan panik. Di Dalam Aula Pemimpin Dongfang Hengzi, Ao Yun Zhuang, Situsong, Ning Kyushui, Luocang dan para pemimpin Akademi Puncak lainnya semuanya terkejut dan marah. Bajingan, bajingan, aku tidak menyangka Istana Dewa Perang begitu tidak tahu malu. Mereka kalah dalam Perang Suci dan memilih untuk membalas dendam di depan umum. Teriak Master Puncak Bintang Utara Luocang. Apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau mundur? Ning Kyushui bertanya. Semua orang memandang pemimpin Dongfang Hengzi. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan bisa menandingi Istana Dewa Perang dan Sekolah Klaut Soaring. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh Sekte Beladiri akan berlumuran darah. Namun, jika mereka mundur, itu berarti mereka harus meninggalkan seluruh Sekte dan melarikan diri. Di masa depan, mereka akan menjadi seperti anjing liar. Lawan mereka, Sekte Beladiri tidak akan melarikan diri, kata Master Situsong Puncak Langit Barat dengan keras. Mata Dongfang Hengzi menjadi dingin dan dia langsung bereaksi. Yun Zhuang, Kyushui, kalian berdua segera membuka formasi pelindung Sekte. Luocang, Situ, kalian berdua segera pergi ke Istana Kaisar Agung dan Klan Suci 5 Elemen untuk mencari bantuan. Mencari bantuan dari Istana Kaisar Agung dan Klan Suci 5 Elemen. Semua orang tercengang. Dongfang Hengzi melanjutkan, Istana Dewa Perang secara terang-terangan melanggar aturan, daftar perang suci. Istana Kaisar Agung dan Klan Ilahi 5 Elemen tidak akan membiarkannya pergi. Kalian berdua harus segera pergi tanpa penundaan. Iya, pemimpin. Luocang dan Situsong segera menerima pesanan tersebut. Keduanya segera meninggalkan aula konferensi dan pergi ke Istana Kaisar Agung dan Klan Suci 5 Elemen melalui platform teleportasi Sekte. Saat ini. Di dalam dan di luar Heaven Martial Peak, semuanya sudah berantakan. Di bawah kepemimpinan Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai dan murid Sekte Bela Diri lainnya, mereka secara langsung melawan invasi musuh eksternal. Pertempuran antara kedua belah pihak dimulai. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian kalah dalam Perang Suci dan sekarang kalian datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Kiyu Singyi berteriak dengan marah saat dia mengirim dua murid Istana Dewa Perang terbang dengan serangan telapak tangan. Huff, akhir-akhir ini, kalian orang-orang Sekte Bela Diri sedikit terlalu bersemangat. Hari ini, saya akan memberi tahu anda apa artinya terbang tinggi dan jatuh dengan keras. Seorang ahli dari Istana Dewa Perang melakukan serangan telapak tangan yang menakjubkan dan bertabrakan dengan Kiyu Singyi. Gelombang udara yang menghancurkan bumi menyapu, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di Heaven Martial Peak Plaza. Aku tidak menyangka Istana Dewa Perang begitu murah hati. Kalian secara terang-terangan telah melanggar aturan. Apa kalian tidak takut ditertawakan oleh dunia? Hahaha, menertawakan kami. Izinkan saya bertanya kepada anda, setelah kami membantai seluruh Sekte Bela Diri, siapa yang berani menertawakan kami? Jangan salahkan kami. Jika anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri anda sendiri karena terlalu merusak pemandangan dan memprovokasi orang yang salah. Merayu. Tiba-tiba, perintah untuk mundur datang dari balik gerbang gunung Sekte Bela Diri. Saudara senior Kiyu, pemimpin Sekte ingin kita mundur, teriak Wang Li dengan suara yang dalam. Mata Kiyu Singyi menjadi dingin saat dia berteriak keras. Mundur. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, layar cahaya keemasan yang sangat besar dengan cepat meluas dari puncak utama Sekte Bela Diri. Layar cahaya yang mewah dan kokoh langsung memisahkan medan perang. Orang-orang marsial Sekte buru-buru mundur. Seiring dengan ruang yang bergetar di segala arah, dalam sekejap, cahaya setengah lingkaran raksasa yang sangat spektakuler langsung menyelimuti gerbang gunung utama Sekte tersebut. Arrai pelindung Sekte. Menyegel Sekte sepenuhnya. Para ahli dari Istana Dewa Perang dan Sekte Lingyun dengan dingin menatap Sekte besar yang melindungi layar cahaya. Huff, mereka sebenarnya pengecut. Jangan cemas. Dengan susunan pelindung Sekte tingkat ini, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Biarkan mereka hidup selama dua hari lagi. Setelah susunan pelindung Sekte rusak, sudah waktunya bagi Sekte Bela Diri untuk dibantai. 1375. Kian-kian. Kian-kian, bab terbaru dari Dewa Raja Wuji. King Chuyuan. Salju yang belum sepenuhnya mencair masih mengeluarkan sedikit rasa dingin. Di bawah hangatnya sinar matahari, embun kristal menggantung di dedaunan tanaman di celah aliran gunung. Sama seperti sebelumnya, Chuyuan terbaring tak bergerak di tanah selama beberapa hari. Pakaiannya kotor dan berantakan, wajahnya dipenuhi debu dan janggut yang tidak bersemangat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kiao Xiao Wan menghela nafas dan mengeluh tanpa daya. Ye Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut mengusap kepala Yin Yang Bis Noni. Pada saat yang sama, Mu Feng, Long Suan Suang, Hao Zi, dan Han Yikuan juga berjalan dari kaki gunung. Semua orang saling memandang, tetapi ketika mereka melihat pemandangan yang sama, mereka merasa kecewa. Apakah dia akan ketakutan? Mu Feng marah sekaligus geli. Saudari Suan Suang, kenapa kamu tidak pergi dan membujuknya? Kakak Chu Hen harus mendengarkanmu, kata Ye Yao dengan takut-takut. Mereka memandang Long Suan Suang, dan yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Lalu, Long Suan Suang berjalan ke depan. Namun, setelah beberapa langkah, Long Suan Suang tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Apa yang salah? Mu Feng bertanya. Long Suan Suang melihat ke samping, dan kemudian dia mengangkat tangannya lagi, seolah dia sedang menyentuh udara di depannya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan dengan ekspresi bingung. Kita tidak bisa melewatinya. Apa maksudmu kita tidak bisa melewatinya? Mereka tidak mengerti. Setelah mengatakan itu, Mu Feng juga melangkah maju. Tetapi ketika dia berjalan ke posisi di sebelah Long Suan Suang, sesuatu yang aneh terjadi. Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Ruang di depan mereka sepertinya tertutup oleh kekuatan tak terlihat. Tampaknya ada dinding transparan di depan mereka, menghalangi mereka untuk masuk. Ini, alis Mu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah itu, yang lainnya juga datang. Namun, ketika mereka melihat penghalang tak kasat mata di depan mereka, mereka menjadi sangat bingung. Larangan, Han Yi Kuan bertanya dengan suara yang dalam. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mata Mu Feng menjadi dingin dan kekuatan iblis yang kuat meluap dari tubuhnya. Lingkaran emas yang kuat segera menyelimuti tubuhnya. Lalu, Mu Feng maju dua langkah. Saat berikutnya, tubuh Mu Feng sedikit gemetar. Kekuatan iblis kuat yang dia pancarkan sepertinya melemah, dan cahaya kemasan yang ada di sekitarnya diam-diam menjadi redup. Dia merasa seolah-olah kakinya tenggelam ke dalam rawa, dan tekanan tak terlihat menyerang setiap inci tubuhnya dari segala arah. Apa kabarmu? Ye Yao bertanya. Mu Feng buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan yang lain mengikuti. Jangan datang. Semua orang tercengang. Bukankah itu sebuah batasan? Hao Zi bertanya-tanya. Jika itu adalah batasan, jika Mu Feng dengan paksa mendobrak masuk, itu akan menyebabkan dua kekuatan terkoyak dan bertabrakan, Han Yi Kuan mengerutkan kening. Segera, mereka melihat bahwa Mu Feng sebenarnya telah mencabut kekuatan iblis yang dia lepaskan. Kemudian, dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama, terlihat sangat berhati-hati. Hah? Tepat ketika semua orang bingung, ritme ruang yang tak terlihat mengalir ke sini, bersama dengan aliran udara yang sedikit bergejolak. Beberapa orang yang berdiri di belakang juga mengubah ekspresi mereka. Ini. Semua orang saling memandang dengan heran. Tekanan ruang yang tak terlihat menyelimuti mereka. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi aura Chuhen. Aura ini seolah ada di setiap sudut, tak berujung, dan seluas lautan. Retakan. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari tanah. Mereka melihat ke bawah tanpa sadar dan melihat tunas hijau Zamru telah keluar dari celah batu. Tunas hijau ini tumbuh sangat cepat, seperti pohon sulur yang memanjang, dan dalam sekejap, tingginya mencapai lebih dari setengah meter. Mendesis. Segera setelah itu, seberkas petir ungu melesat keluar dari tanah dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanaman merambat hijau. Di bawah tatapan beberapa orang yang semakin tercengang, pohon sulur yang berkilauan dengan sambaran petir ungu menopang tanah dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi setinggi puluhan meter. Pohon yang diselimuti petir bersinar terang, dan momentumnya sangat kuat. Setelah itu, petir ungu yang bergoyang ke atas dan ke bawah tiba-tiba menunjukkan distorsi yang indah, disertai aura mendominasi yang luar biasa. Ruang itu hangus dan terpelintir, dan api ungu melonjak ke langit dengan momentum yang bisa membakar langit. Dalam sekejap, api ungu menyebar ke atas dan ke bawah pohon, seperti binatang prasejarah yang terbakar api, yang sangat menakutkan. Apa ini? Apa yang sedang dilakukan Cuh Hen? Semua orang kaget dan bingung, benar-benar bingung. Kemudian, tanaman merambat besar lainnya muncul dari sisi yang lain. Pohon anggur besar ini bersinar dengan cahaya suci bintang-bintang, menyilaukan. Pola biduk bersinar di tengah tanaman merambat besar. Retakan. Detik berikutnya, tujuh titik cahaya itu seperti kepompong pecah. Kupu-kupu yang gesit dan ringan terbang keluar dari dalam. Hal yang paling mengejutkan adalah kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, dan separuhnya memiliki warna yang sama. Sayap kupu-kupu di sebelah kiri berwarna hitam, dan sayap kupu-kupu di sebelah kanan berwarna putih. Yin dan Yangki. Gumam Ye Yau Pelan. Dentang. Pada saat yang sama, langit ke-9 dibayangi, dan awan hitam menutupi langit seolah-olah hukuman ilahi akan segera datang, berkumpul di atas kepala semua orang. Sepertinya ada lagu pertarungan kuno dan merdu yang menyebar antara langit dan bumi. Garis-garis sambaran petir ungu melesat melintasi langit, seolah hukuman ilahi yang mengerikan akan segera turun. Tepat ketika semua orang panik karena pemandangan kacau di depan mereka, cuhen masih terbaring tak bergerak di tempat yang sama. Matanya yang dalam seakan mengumpulkan matahari, bulan, dan bintang, serta alam semesta yang tak ada habisnya. Satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan, dan dunia berisi dao agung. Diciptakan oleh saya, dan dao agung adalah untuk saya. Seolah-olah dia telah melarikan diri ke dunia magis. Semua jenis kekuatan yang dikendalikan cuhen digabungkan sesuai keinginannya. Kekuatan 3.000 dao besar itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Pada saat ini, roh tersembunyi di dunia sedang beredar bersama cuhen. Kemana pun kesadarannya pergi, itu seperti wilayah yang luas, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Ledakan Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan semua warna berubah. Sinar cahaya ungu yang melesat langsung ke langit retak di tanah. Pohon mengjulang tinggi yang terbakar api meledak di langit seperti langit kiamat yang runtuh. Pada saat yang sama, pohon anggur raksasa yang bergoyang dengan cahaya suci bintang-bintang dihancurkan oleh tangan hitam yang kejam. Badai dahsyat yang dahsyat segera menyebabkan bumi runtuh, dan langit kesembilan runtuh. Retakan yang pecah dengan cepat di tanah meledak inci demi inci. Mu Feng, Long Suan Suang, Ye Yao, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Namun, kekuatan mengerikan ini langsung melewati mereka, dan tidak melukai mereka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan kakak cuhen? Semua orang menjadi semakin gelisah. Mu Feng mengepalkan tangannya, dan matanya tertuju pada langit dan bumi yang kacau. Suaranya bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, ini adalah Kekuatan Domain. Kekuatan Domain. Mendengar kata-kata ini, beberapa dari mereka semakin tercengang. Dentang. Sebelum suaranya menghilang, sinar petir menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan dan terhubung langsung dengan sinar cahaya yang ditembakkan dari tanah. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya menekan ruang ini, dan dalam sekejap, tebing raksasa di bawah kaki semua orang secara paksa dihancurkan menjadi bubuk. Badai pusaran yang bercampur dengan segala jenis kekuatan dahsyat menutup seluruh pegunungan dan sungai dalam radius 200 mil. 3000 dao besar, semua jenis ciptaan. Ini adalah Domain Dao Besar. 1376. Berdengung. Itu adalah dunia yang kacau balau seperti mimpi. Terpisah dari segala sesuatu di dunia, ia seolah kembali ke alam semesta yang luas dan tak berujung. Irama spasial yang samar itu seperti riak di permukaan air, beriak di kedalaman jiwa seseorang. Apakah begitu? Apakah kamu puas? Jalan datar dan luas menuju ke surga, jembatan yang dipenuhi mayat, singgah sana merah tua yang gelap dan suram. Sepasang mata hitam pekat yang seperti jurang hitam seperti pusaran air hitam tak berujung, seolah-olah akan menarik keseluruhannya. Dunia ke dalam mereka. Sabit merah raksasa di tangannya melambangkan kehancuran dan pembantaian. Itu juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Cuhan berdiri sendirian di peron yang dipenuhi mayat. Darah yang mengalir perlahan di bawah kakinya seperti tanaman merambat merah yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya saling memandang. Yang satu dingin dan tenang. Yang lainnya gelap dan suram. Serahkan padaku, kamu akan mendapatkan lebih dari ini. Mata hitam pekat itu seperti pusaran air yang menyeret jiwa. He he, pada saat ini, Cuhan tertawa sembrono. Saya pikir anda salah. Ini, domain saya. Gemuruh. Saat suaranya jatuh, sinar petir yang dahsyat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus langit dan bumi, seperti turunnya hukuman ilahi yang menghancurkan dunia. Dalam sekejap, ruang besar seperti mimpi diserang oleh badai dahsyat, dan seluruh dunia meledak seperti ledakan gelembung. Tiga ribu dao besar, segala jenis ciptaan. Ini adalah domain dao besar. Gemuruh. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan gunung-gunung serta sungai-sungai runtuh. Badai yang bercampur dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya langsung menyapu ke segala arah. Mu Feng, Kiao Xiao Wan, dan orang lain yang berada di tengah-tengah kekuatan kacau ini merasa seperti berada di tengah badai yang akan runtuh di ujung dunia. Kekuatan destruktif apapun di sekitar mereka sepertinya mampu menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Apakah ini, kekuatan domain yang legendaris? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Kata Han Yikuan dengan wajah gemetar. Ini jelas telah melampaui kekuatan domain biasa. Bahkan para tetua di klan kita tidak dapat mencapai tingkat ini, kata Kiao Xiao Wan. Ye Yao dan Long Suan Suang tidak terbiasa dengan istilah, kekuatan domain. Yang pertama bertanya dengan bingung, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Apa itu kekuatan domain? Mata semua orang menyipit. Mu Feng menghela nafas dalam-dalam sebelum dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, energi wilayah. Hanya tokoh dikdaya panggung Sein King terkemuka yang mampu mengendalikannya. Alam Raja Suci yang hebat. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Alam Raja Suci Orde ke-7. Dia telah langsung melangkah ke alam Great Sein King. Betapa mengejutkannya hal itu. Melalui pasang surut, saya melihat teman-teman saya dengan jelas. Duka yang besar dan kegembiraan yang besar, kenali dirimu sendiri. Sein King Rilem adalah peningkatan murni dalam kekuatan, tetapi Great Sein King Rilem adalah lompatan dalam kondisi pikiran. Beberapa orang terjebak dalam kemacetan selama ratusan atau ribuan tahun, tidak dapat memahami ruang lingkup domain, tetapi ada juga orang yang diam-diam memahaminya di tengah suka dan duka yang luar biasa. Kerumunan tidak tahu apa yang dipikirkan Cuhan dalam beberapa hari terakhir, mereka juga tidak tahu kemana perginya kesadarannya. Mungkin, di mata orang banyak, itu hanya beberapa hari, tetapi di dunia Cuhan, mungkin sudah beberapa tahun, lebih dari sepuluh tahun, atau bahkan lebih lama. Satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segala sesuatu. Ada ribuan metode misterius di dunia, dan metode tersebut tidak ada habisnya. Hatinya yang diam suatu saat akan pecah, berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ketika energi kekerasan dan kekacauan perlahan-lahan menjadi tenang, langit yang gelap berangsur-angsur menjadi cerah. Di bawah tatapan kaget semua orang, tebing besar di bawah kaki mereka tiba-tiba menghilang. Gunung, sungai, dan puncak dalam radius lebih dari seratus mil semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Hutan telah hilang, dan sungai mengalir mundur. Langit dan bumi telah terbalik. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Semua orang mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah di mana Cuhan berada. Langit tertutup es dan debu, dan perasa stiki beredar. Sosok yang terbaring tak bergerak selama berhari-hari kini telah berdiri. Meski pakaian dan rambutnya kotor, aura yang terpancar di tubuhnya memberikan perasaan terlahir kembali. Matanya masih dalam, fitur wajahnya tajam, dan sikap yang terlihat di antara alisnya penuh aura transcendent. Seolah-olah dia telah menghapus aura fana dunia, mengeluarkan aura kekaguman yang tak terlukiskan. Saudara Cuhan, Ye Yao buru-buru berlari ke depan. Yang lainnya segera menyusul. Semua orang ingin mengatakan sesuatu. Namun mereka tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah mereka tidak perlu mengatakan apapun. Cuhan sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Melihat beberapa orang yang masih khawatir, tetapi juga sedikit gelisah, Cuhan mendongat dan berkata dengan tenang, Saya baik-baik saja. Saya telah menyebabkan masalah bagi Anda hari ini. Mendengar ini, hati semua orang yang tegang mau tidak mau menjadi rileks. Kamu, Mu Feng dengan lembut meninju dada pihak lain. Untung kamu baik-baik saja, mata long suan-suang penuh dengan emosi yang rumit. Saudara Cuhan, apakah kamu sudah menerobos ke alam Raja Suci Agung? Apakah itu kekuatan domain tadi? Ye Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Cuhan tersenyum sedikit, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Segera, pandangannya beralih ke Mu Feng dan Kiao Xiaowan. Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Semua orang tercengang. Kamu butuh bantuanku, Kiao Xiaowan bingung. Mata Mu Feng menjadi gelap saat dia samar-samar menebak sesuatu. Kau ingin bertarung dengan mereka. Tapi Anda baru saja menerobos ke alam Raja Suci Agung. Mengapa Anda tidak menanggungnya untuk saat ini? Namun, mata Cuhan tidak menunjukkan sedikitpun emosi. Dia menjawab dengan suara yang dalam, saya punya alasan. Beberapa dari mereka terdiam. Mereka tahu bahwa begitu Cuhan memutuskan sesuatu, tidak mungkin mengubahnya. Mu Feng mengertakkan gigi, apa yang kamu ingin kami lakukan? Sekitar satu jam kemudian. Di gerbang kota Daocheng. Cuhan, yang sudah mandi, berganti pakaian baru dan mencukur janggut di wajahnya. Kesuraman dan dekadensi yang menyelimuti dirinya selama beberapa hari terakhir telah memudar. Yang menggantikannya adalah penampilan yang lebih bermartabat dari sebelumnya. Apakah Tuan Kotasi akan kembali lagi di masa depan? Setelah mengetahui bahwa semua orang akan pergi, Ah Ying keluar untuk mengantar mereka pergi. Bahkan sebelum mereka berpisah, dia masih memikirkan silan. Beberapa dari mereka tampak sedikit murung. Sentuhan yang tak terlihat melintas di mata Cuhan. Men, segera, dia tersenyum dan berkata, saya akan melakukannya. Benar-benar, mata Ah Ying berbinar. Iya. Cuhan menganggup dan berkata, saya akan menyerahkannya kepada anda pada hari-hari ketika guru tidak ada di sini. Jika ada sesuatu yang tidak dapat anda selesaikan, pergilah ke Men Siong di Men City. Dia akan membantu anda. Men Siong, dia adalah penguasa kota Men City. Apakah kamu mengenalnya? Iya. Sambil menyetujui, Cuhan membalik tangannya dan mengeluarkan gulungan kuno. Kitab Suci Ekstraksi Esensi, ini untukmu. Bacalah ketika kamu tidak ada pekerjaan. Ini akan membantu kamu. Oh. Ah Ying mengambil gulungan itu, tapi dia tidak tahu benda apa itu. Cuhan tentu saja tidak akan memberitahunya bahwa, Kitab Suci Ekstraksi Esensi, ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Saohua. Apakah orang biasa dapat memahaminya tergantung pada keberuntungan mereka? Bagaimanapun, dia telah mengikuti silan selama dua tahun. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Cuhan untuknya. Terima kasih, aku akan membacanya dengan benar, Ah Ying tersenyum manis. Senyumannya yang murni seperti pemandangan Daocheng, sederhana dan bersih. Selamat tinggal, selamat tinggal. Segera, Cuhan dan yang lainnya berangkat kembali. Ah Ying berdiri di gunung yang jauh dan menyuruh mereka pergi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, kamu harus kembali bersama Tuan Kota Si di masa depan. Suaranya yang jernih dan tajam bergema di lembah pegunungan. Kelompok itu tidak kembali, mereka berjalan maju dengan tenang. Cuhan, yang berjalan di depan, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang dalam dan tenang bagaikan jurang hitam tak berdasar. Rasa dingin sedingin es merayapi alisnya yang bangga. 1377. Kian-kian. Babak terbaru Raja Ilahi Wuji. Istana Dewa Perang. Di dalam aula mewah yang dingin dan tenang. Di atas aula utama, di atas singgah sana yang tampak seperti seorang kaisar. Sudah berhari-hari, mengapa sekte bela diri belum menghilang dari dunia ini? Suara dingin dan acu-ta'acu itu seperti pertanyaan raja yang marah, dan ekspresi orang-orang di bawah berubah. Tuan Istana, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus berjalan ke tengah dan berkata, Istana Kaisar Agung dan Klan Dewa Lima Elemen ikut campur dalam masalah ini. Huff, terus kenapa? Tetapi. Hentikan omong kosongmu, sosok yang mendominasi di atas tahta itu berdiri, tampak seperti singgah yang sangat dingin yang memandang semua orang. Kali ini, bahkan surga pun tidak dapat menahan sekte bela diri. Aku, Duan Chang, berkata. Pencegahan tanpa bentuk menyebabkan hati semua orang bergetar. Jantung semua orang berdetak kencang. Mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan kedinginan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Huff, aku akan memberimu waktu tiga hari untuk membasu seluruh sekte bela diri dengan darah. Pria, wanita, tua atau muda, jangan biarkan siapapun hidup. Kali ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa mereka yang menyinggung Istana Dewa Perang tidak akan pernah hidup dalam damai. Iya. Niat membunuh yang tajam menyebar seperti arus dingin. Mata semua orang berkedip dengan cahaya dingin. Midland berada dalam kekacauan besar. Buntut dari kompetisi daftar kehormatan telah menyebabkan situasi di Midland menjadi semakin rumit. Banyak sekte dan kekuatan memilih untuk menutup pintunya agar tidak terpengaruh oleh situasi saat ini. Saya tidak menyangka Istana Dewa Perang benar-benar mengambil tindakan terhadap sekte bela diri. Mendesah. Istana Dewa Perang benar-benar ingin tampil maksimal. Chou Hen saja telah menyebabkan begitu banyak masalah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar beritanya, tetapi belum lama ini, Istana Dewa Perang diam-diam mengirimkan tiga tetua panggung Great Saint King. Tiga Raja Suci yang agung. Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu kemana mereka pergi, tapi aku menerima kabar bahwa mereka bertiga menangkap burung api surgawi bersayap suci. Benar-benar. Itu benar. Kabarnya, burung api surgawi bersayap suci saat ini sedang disegel di panggung surga terbuka di Istana Dewa Perang. Aku khawatir mereka mencoba merebut jiwa binatang suci. Tidak mungkin bagi tiga tokoh dikdaya panggung Saint King Agung untuk menangkap burung api surgawi bersayap suci. Pasti ada misi lain. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Terlebih lagi, pada tahap ini, Istana Dewa Perang tidak perlu menyembunyikan tindakan mereka. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Istana Dewa Perang dan Sekte Beladiri telah diawasi dengan ketat oleh semua Sekte Kuat Dimitlen. Setelah menebak-nebak, semua orang merasa curiga. Sepertinya sudah lama tidak ada berita tentang Chuhen, yang menempati peringkat pertama di daftar Wintlut. Memang. Mungkinkah dia sudah? Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Semua orang tahu bahwa burung pipit api surgawi bersayap suci yang muncul di domain iblis kekacauan awalnya bersama Chuhen. Sekarang burung pipit api surgawi bersayap suci telah ditangkap dan dibawa ke Istana Dewa Perang, dan masih belum ada kabar tentang Chuhen, mereka mau tidak mau menghubungkan masalah ini bersama-sama. Kemungkinannya sangat tinggi. Cek-cek, mengirim tiga Master Realm Great Saint King sekaligus hanya untuk berurusan dengan Junior Realm Saint King Orde Ketujuh, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Masyarakat dunia yang lamban menyadari hal ini semua merasa ketakutan dan takjub. Bisa dibayangkan bahwa Istana Dewa Perang sangat membenci Chuhen. Leluhur bela diri harus dilenyapkan dengan cepat. Menurut cara Istana Perang melakukan sesuatu, aku khawatir leluhur bela diri tidak akan bisa melarikan diri. Saya kira Sekte Han Yun dan Lembah Roh Phoenix tidak akan memiliki masa depan yang mudah. Orang-orang dari kedua sekte ini telah membantu leluhur bela diri sebelumnya. Sepertinya ini baru permulaan. Ketika masalah ini terus bergejolak, banyak sekte di Midland merasa tidak aman, terutama sekte-sekte yang telah berhubungan baik dengan leluhur bela diri belum lama ini. Kali ini, mereka semua berusaha menjauhkan diri dari leluhur marsial. Setelah Istana Perang habis-habisan, mungkin tidak semudah menghancurkan leluhur bela diri. Jika mereka ingin merebut kembali posisinya sebagai penguasa suatu wilayah, hal itu pasti akan disertai dengan lebih banyak pertumpahan darah. Leluhur bela diri Bang! Seiring dengan sinar cahaya kacau yang naik ke langit di atas sekte tersebut, tirai cahaya setengah lingkaran raksasa yang telah melindungi leluhur bela diri selama beberapa hari meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti gelembung yang meledak. Hua! Gelombang udara yang kacau mendatangkan malapetaka. Setelah perisai yang mengisolasi sekte dari luar rusak, gerbang gunung luas leluhur bela diri langsung terekspos ke langit. Di langit di atas Heaven Marsial Peak, banyak ahli dari Istana Perang dan sekte Ling Yun telah tiba. Masing-masing dari mereka memiliki senyuman dingin di wajah mereka, tapi itu penuh dengan kekejaman. Apa yang bisa kamu ubah dengan bersembunyi selama beberapa hari? Seorang lelaki tua yang memancarkan aura ganas berkata kepada orang-orang leluhur bela diri yang berkumpul di puncak surga bela diri dengan senyuman acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok binatang yang terperangkap. Merasakan aura kuat yang datang dari lelaki tua itu, orang-orang dari leluhur bela diri semuanya terlihat sangat serius. Gesuan, kata Dongfang Hengzi dengan suara yang dalam. Orang tua itu mencibir, he he, kamu masih ingat aku. Tapi, Dongfang Hengzi, kamu benar-benar berani. Muridmu sebenarnya telah membunuh begitu banyak orang di Istana Perang. Mata Dongfang Hengzi menjadi gelap. Dia menatap lurus ke mata lelaki tua itu tanpa ada niat untuk mundur. Ini adalah aturan perang suci. Semua dendam dimulai di Domain Iblis Kekacauan, dan akan berakhir di Domain Iblis Kekacauan. Istana Perangmu adalah salah satu kekuatan paling kuat di Midland. Dan, sekarang kamu telah melanggar secara terang-terangan aturannya, apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Huff, ditertawakan. Siapa yang berani menertawakanku? Saya di sini bukan untuk mendengarkan omong kosong Anda hari ini. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda dapat mengucapkannya sekarang. Aura Gesuan sangat agresif, dan dia tidak berniat mundur sama sekali. Dalam sekejap, orang-orang dari leluhur bela diri mencabut pedang mereka. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika kita memiliki kata, takut, sia-siala kita menjadi murid leluhur bela diri. Huff, istana perangmu memang kuat, tapi leluhur bela diri kita juga tidak lemah. Jika Anda ingin menghancurkan leluhur bela diri kita hari ini, saya khawatir Anda harus membayar mahal. Kami bersumpah untuk membela leluhur bela diri dengan nyawa kami. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi dan orang-orang lain dari leluhur bela diri semuanya menatap mata kematian. Mereka tidak takut sama sekali. Hahaha. Gesuan tertawa ke arah langit dan berkata dengan nada mengejek, sungguh sekelompok orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saya, Tetua, menyatakan bahwa Anda bahkan telah kehilangan kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang tua dan kuat dan berteriak, bunuh. Aura pembunuhan yang mengerikan menerkam orang-orang leluhur bela diri seperti tsunami yang bertumpuk. Namun, pada saat ini, beberapa sosok dengan aura luar biasa buru-buru bergegas dari langit di belakang mereka. Tunggu, Tetua G, tolong dengarkan aku. Hua. Gelombang udaranya begelombang dan lingkaran aliran udara yang kuat menyebar di antara kedua pasukan. Tang Bufan, Wei Yan, Lin Yinghe dan Yang Zhongqiao dari klan lima elemen melintas ke alun-alun Heaven Martial Peak. Elder G, aturan perang suci ditetapkan oleh banyak kekuatan di Midland. Istana perang Anda adalah pemimpin semua kekuatan, bagaimana Anda bisa melanggar aturan ini? Tang Bufan berkata dengan keras. Itu benar, saya harap Penatua G akan mempertimbangkannya kembali. Saya harap Istana Dewa Perang akan mempertimbangkannya kembali, Lin Yinghe juga menyarankan. Kalian berdua junior memenuhi syarat untuk mengajariku apa yang harus kulakukan. Mata Gesuan masih dipenuhi dengan rasa jijik. Jika Istana Perang keras kepala, siapa yang berani berpartisipasi dalam Perang Suci di masa depan? Siapa yang masih menghormati Anda? Lin Yinghe menjawab dengan tatapan dingin yang menusuk. Beraninya kamu, Gesuan berteriak dan lingkaran cahaya emas gelap keluar dari tubuhnya. Kekuatan alam. Ekspresi semua orang berubah. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas gelap menyebar ke segala arah, dan seperti kanopi, menyelimuti lebih dari separuh puncak Tianwu. Setiap orang yang berada di dalam merasakan tekanan besar menyerang mereka. Tubuh mereka serasa ditusuk duri tajam, dan mereka merasakan sakit yang tak terlukiskan. Itu adalah alam ketajaman. Seseorang berseru. Alam ketajaman adalah kekuatan alam unik milik Gesuan. Itu terutama tajam dan mematikan. Orang-orang yang berada di dalamnya akan merasa seperti berada di ujung pisau, dan itu akan sangat tidak nyaman. Gesuan menatap dingin orang-orang dari Istana Kaisar Agung dan Klan Lima Elemen. Jika kamu berani ikut campur dalam urusanku lagi, aku akan membuatmu mati lebih buruk daripada bajingan kecil Cuhen itu. Dentang. Kalimat ini seperti sambaran petir yang langsung meledak di hati semua orang di Sekte Beladiri. Apa? Adik laki-laki Cuhen sudah meninggal. Kiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Bahkan Dongfang Hengzi mengepalkan tinjunya, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tang Bufan, Lin Yinghe dan yang lainnya juga tidak percaya. Mungkinkah rumor itu benar? Tang Bufan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Wajah Gesuan dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat ekspresi panik semua orang. Huff, bajingan kecil Cuhen itu dibunuh olehku secara pribadi. Aku khawatir tubuhnya sudah dimakan oleh anjing liar di pegunungan. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di Sekte Beladiri. Selanjutnya, giliranmu. Terkejut. Itu menyebar ke semua orang di Marsial Sek. Pada saat yang sama, jejak ketidakberdayaan melintas di mata Tang Bufan. Dia memandang Wei Yan dan yang lainnya, dan mereka sepertinya memahami satu sama lain. Melihat ini, wajah Gesuan menjadi semakin bangga. Dia tahu bahwa Istana Kaisar Agung pasti tidak akan berselisih dengan Istana Dewa Perang hanya untuk membela Sekte Beladiri. Sebaliknya, Lin Yinghe dari Klan Lima Elemen menghela nafas dengan penyesalan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, karena Istana Dewa Perang telah membunuh Cuhen, ayo lepaskan Sekte Beladiri. Sebelum dia selesai berbicara, mata Gesuan menyipit. Bas, ruang itu sedikit bergetar, dan area di sekitar Lin Yinghe segera berfluktuasi dengan kekuatan yang kuat. Tubuh Lin Yinghe tiba-tiba bergetar, dan kemudian sedikit darah mengalir di sudut mulutnya. Aku sudah bilang kalau aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Orang-orang dari Sekte Beladiri tidak tahan melihat ini. Kakak Senior Lin, ini adalah dendam antara Sekte Beladiri kita dan Istana Dewa Perang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus pergi, kata Kiyu Singyi. Bahkan jika Istana Dewa Perang mundur hari ini, kami tidak akan pernah setuju. Itu benar, kakak muda Cuhen tidak bisa mati sia-sia. Hari ini, bahkan jika darahnya berceceran di sekte tersebut, kita akan bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Setelah sok. Orang-orang dari Sekte Beladiri bahkan lebih marah. Terutama mereka yang kembali dari Chaos Devil Domain, hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Semua orang menghunus pedangnya. Itu memancarkan ujung yang tajam. Menarik. Mata Gesuan tajam dan penuh penghinaan. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan para ahli Istana Dewa Perang dan Sekte Lingyun di belakangnya juga memancarkan aura pembunuh yang dingin. Bunuh, jangan ampun. Di saat yang sama, Kiyu Singyi tidak meminta Dongfang Heng Si dan langsung mengeluarkan perintah. Membunuh. Dalam hati mereka, Chu Han sudah menjadi pemimpin jiwa yang tak tergantikan. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membalas dendam. Kemarahan kedua belah pihak saling tumpang tindih dan bertabrakan, seperti dua gunung dan tsunami yang saling berhadapan. Tiba-tiba, pada saat ini, Bang, terjadi ledakan yang mengejutkan. Lapisan lingkaran cahaya emas gelap yang menyelimuti puncak Tianwu tiba-tiba pecah menjadi pecahan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya seperti pecahan kaca. Apa yang sedang terjadi? Hati semua orang yang hadir terkejut. Semua orang tanpa sadar memandang Master Sekte Dongfang Heng Si. Namun, Oriental Heng Si masih memiliki keraguan di wajahnya. Siapa kamu? Mata gesuan sangat dingin, dan ekspresinya sedikit serius. Orang yang mampu menghancurkan domain tajam yang dilepaskannya pasti adalah seorang Great Saint King. Begitu suaranya turun, ada lingkaran pola cahaya ungu iblis di udara. Kemudian, suara langkah kaki yang mantap terdengar dari jauh ke dekat dan masuk ke telinga semua orang. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju ke puncak lapangan puncak Tianwu pada saat yang sama, tangga surga menuju ke kaki gunung. Di tengah-tengah tangga surga, sesosok muda yang memancarkan aura dingin sedang berjalan menuju puncak Tianwu selangkah demi selangkah. 1378 Ta, ta! Suara langkah kaki yang mantap dan lambat terdengar di telinga semua orang. Tatapan semua orang yang berkumpul di Heaven Stairway secara bersamaan tertuju pada sosok di atas Heaven Stairway. Setiap kali sosok itu melangkah, aliran udara di sekitarnya akan sedikit berfluktuasi. Riak cahaya ungu menyebar dari kakinya seperti riak di permukaan air. Siapa dia? Gesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Wajah dinginnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Tang Bufan dari Istana Kaisar Agung, Lin Yinghe dari Klan 5 Elemen, dan orang-orang dari Sekte Bela Diri masih bingung. Sosok pihak lain terlihat sangat familiar. Semakin dekat dan dekat. Tak lama kemudian, kemunculan sosok yang memancarkan aura dingin terpantul di mata semua orang. Master Sekte dari Sekte Bela Diri, Dongfang Hengzi, Aoyun Manor, Luo Chang, dan Master Halaman Puncak lainnya tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Kiyu Singi mengangkat kelopak matanya dan menjadi orang pertama yang berseru, Saudara Muda Chuhen. Kata-katanya menyebabkan hati setiap orang yang hadir meledak. Mata Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya berbinar karena terkejut dan gembira. Itu benar-benar kakak muda Chuhen. Dia kembali. Gesuan ini sebenarnya berbohong kepada kita. Melihat Chuhen yang muncul di tempat ini, Gesuan adalah yang paling terkejut di hatinya. Dia menatap sosok muda yang berjalan ke arahnya dengan tatapan yang sangat tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kamu belum mati. Hari itu, tiga Raja Suci Agung diberangkatkan. Tiga domain ditumpangkan. Gesuan bahkan secara pribadi menggunakan dua tombak dingin yang tajam untuk menembus jantung lawan dan istanaki. Dalam keadaan seperti itu, Chuhen seperti orang mati. Heran. Kejutan. Gesuan menatap wajah lawannya. Dia bahkan curiga orang di depannya sama sekali bukan Chuhen. Namun, saat dia mendekati Heaven Martial Peak Square, saat Chuhen menginjak langkah terakhir, dia mengangkat matanya yang dingin. Pupil matanya memperlihatkan aura gelap, seolah-olah dia sedang melihat malaikat maut. Dalam sekejap, Gesuan hanya merasakan kedalaman jiwanya bergetar. Takut. Ketakutan yang muncul dari lubuk hatinya. Sudut mulut Chuhen sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman acuh-ta'acuh. Kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Tang Bufan, Wei Yan, Lin Yin He, dan yang lainnya tercengang. Tahukah dia siapa orang di depannya? Dia adalah makhluk transcendent tingkat grit sage king. Pada saat yang sama, wajah Gesuan menjadi gelap saat dia menatap Chuhen seperti binatang buas. Huff, aku tidak peduli siapa dirimu. Karena aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu lagi. Domen tajam. Begitu dia selesai berbicara, aura Gesuan menumpuk, dan bersama dengan momentum gunung yang megah dan menakjubkan, layar cahaya kemasan gelap sekali lagi melesat keluar, menghantam Chuhen. Tekanan dari tabrakan itu benar-benar menjebak Chuhen di dalam. Ruang di sekitarnya terdistorsi dengan cara yang aneh. Namun, sebelum orang-orang dari sekte bela diri di belakangnya siap menyerang, mata Chuhen menjadi dingin dan cahaya ungu segera meledak ke langit. Cahaya ungu yang sangat sombong itu seperti gelombang kejut yang ganas, sekali lagi memaksa, domein tajam, Gesuan mundur selangkah demi selangkah. Apa? Ekspresi Gesuan berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, lapisan cahaya ungu mudah segera membentuk kekuatan perangkap, menyelimutinya. Gesuan, yang berada di dalam layar cahaya ungu, bahkan lebih terkejut lagi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya telah turun ke kondisi yang sangat lambat. Ini? Ini, domein. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama, dan dia sudah memasuki level Great Sage King. Tanpa ada kejutan, Chuhen mengangkat satu telapak tangan dan mengulurkan tangan ke arah Gesuan. Domein pedang cahaya surgawi. Bersama dengan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dingin, Chuhen merentangkan kelima jarinya keluar, disertai dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Retak, guntur dan kilat yang cepat memekik bersamaan. Dalam sekejap, hati semua orang tiba-tiba bergetar, dan pupil mereka menyusut dengan cepat. Mereka melihat lusinan guntur ungu dan tombak petir muncul entah dari mana, secara mengesankan menembus tubuh tinggi dan kurus Gesuan. Ledakan. Hati setiap orang dipenuhi teror. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap mata, tubuh Gesuan telah tertusuk oleh pilar petir yang tajam dan keras, seperti landak. Anda. Petir umu cemerlang terjalin dan melintas di sekujur tubuhnya. Mata Gesuan melebar karena sangat tidak percaya. Melihat wajah yang terdistorsi itu, tidak ada sedikitpun rasa kasihan di wajah Chuhen. Sekarang kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Begitu dia selesai berbicara, Chuhen mengepalkan kelima jarinya. Bang, terjadi ledakan dahsyat yang memekakan telinga, dan langit dipenuhi bunga-bunga petir yang bermekaran. Dalam sekejap, di bawah jeritan melengking, tubuh Gesuan langsung terkoyak. Bahkan jiwa suci rumah ungu miliknya dihancurkan secara paksa oleh busur petir yang terjalin secara tidak sengaja. Ya Tuhan. Mendesis. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Oriental Hengzi, Luo Chang, Ao Yun Zhuang, Kiyu Singyi, Tang Bufan, Lin Yinghe, dan semua orang yang hadir semuanya sangat terkejut. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh seorang ahli tingkat Great Sage King. Cara Chuhen bisa dikatakan menggemparkan dunia. Melihat Gesuan yang terbunuh dalam sekejap, banyak penjajah dari Istana Dewa Perang dan Sekte Lingyun sangat terkejut. Wajah mereka semua pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada lagi jejak arogansi yang mereka miliki sebelumnya. Pergi. Mundur. Segera mundur. Tanpa ragu sedikitpun, semua orang segera berbalik dan melarikan diri. Namun, saat mereka berbalik, suara di belakang mereka, yang seperti pengumuman Dewa Kematian, mencapai telinga mereka. Karena kamu di sini, maka kalian semua harus tinggal. Begitu dia selesai berbicara, aliran udara spiral yang merusak segera menyelimuti semua orang. Segera setelah itu, badai api iblis listrik berwarna ungu yang mengoyak langit meledak di tengah kerumunan. Bang! Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan sembilan langit akan terbelah. Usaran air badai ungu menyapu daratan, bersilangan dengan kekuatan petir padat yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk sesaat, jeritan ketakutan dan kepanikan menembus gendang telinga. Seperti api suci yang membakar sekelompok setan, di bawah tatapan gemetar kerumunan, kemanapun badai ungu pergi, ia membakar segalanya. Gelombang udara yang dahsyat bersiul di langit di atas sekte bela diri. Nyala api yang mendominasi langit yang membara membuat gunung dan sungai kehilangan warnanya. Tubuh hancur bercampur debu beterbangan di langit. Hanya dalam dua kedipan mata, lebih dari ribuan orang dari Istana Dewa Perang dan Sekte Lingyun diam-diam berubah menjadi sampah dan abu yang tak ada habisnya. Menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga tidak ada seorang pun yang berani memimpikannya. Pemandangan seperti itu terus-menerus memengaruhi saraf visual semua orang di puncak Tianwu. Termasuk Master Sekte dari Sekte Bela Diri, Dongfang Hengzi, pada saat ini, melihat ke belakang Cu Hen dengan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari seribu ahli. Serta pembangkit tenaga listrik Grid Sein King Rilem. Seolah-olah semut di telapak tangan Cu Hen semuanya terkubur di sini. Kekuatan seperti itu sebenarnya sangat menakutkan. Tidak ada riak di mata Cu Hen. Dengan wajah acu-ta'acu, dia berbalik dan melihat orang-orang dari Sekte Bela Diri yang telah lama terpana. Situasi berubah terlalu cepat. Tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Sudah berapa lama? Cu Hen sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengenalinya. Master Sekte, saya kembali. Kata Cu Hen. Ekspresi semua orang sedikit rileks. Dongfang Hengzi menghela nafas lega dan mengangguk. Untung kamu baik-baik saja. Kiyu Singyi, Wu Yan, Wang Li, Zhao Qingcai dan yang lainnya langsung menyambutnya. Saudara muda Cu Hen, kamu telah menerobos ke alam Raja Suci Agung. Iya, Cu Hen mengangguk. Kekuatan apa itu tadi? Bukan apa-apa, itu hanya alam dao besar yang aku kendalikan. Alam dao hebat. Mendengar empat kata ini, semua orang kaget dan menghela nafas. Para murid organisasi Bela Diri yang sudah kagum pada Cu Hen memandangnya seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Kenapa kamu sendiri? Di mana kakak muda Suan Suang dan kakak muda Ye Yao? Zhao Qingyi bertanya. Mereka di belakang, aku yang duluan. Cu Hen juga tahu bahwa setelah istana dewa perang menanganinya, mereka akan segera mengincar Sekte Bela Diri. Karena itu, dia bergegas kembali dulu. Untungnya, dia masih tepat waktu. Segera, Cu Hen mengalihkan pandangannya ke orang-orang di Aula Kaisar Agung dan Klan Suci 5 elemen tidak jauh dari sana. Tang Bufan, Wei Yan, Lin Yinghe, para jenius teratas dalam daftar peringkat ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Cu Hen saat ini. Yang satu adalah nomor satu. Yang satu adalah nomor dua. Meski ada perbedaan satu peringkat, sepertinya ada kesenjangan besar di antara mereka yang tidak bisa dilewati. 1379 Kemunculan Cu Hen menyelesaikan krisis Sekte Bela Diri pada waktu yang tepat. Cara ilusinya yang seperti kilat telah langsung mengejutkan semua orang. Seorang Great Saint King dan lebih dari seribu ahli dimusnahkan dalam sekejap. Metode seperti itu mengejutkan semua orang di Sekte Bela Diri, serta orang-orang dari Istana Kaisar Agung dan Klan 5 elemen. Meskipun mereka semua jenius didaftar Winplut. Pada saat ini, Tang Bufan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kesenjangan antara peringkat pertama dan kedua bagaikan jurang yang sangat lebar. Adapun jejak Cu Hen, dia sudah jauh lebih rendah darinya. Terima kasih, semuanya dari Istana Kaisar Agung, karena telah datang membantu. Atas nama Sekte Bela Diri, Cu Hen sangat berterima kasih. Cu Hen menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Tang Bufan dan Wei Yan dengan nada tenang. Tang Bufan tidak tahu bagaimana menjawabnya dan hanya bisa mengangkat tangan dan mengangguk. Kemudian, Cu Hen berjalan ke arah orang-orang dari Klan 5 elemen. Saudara Lin, bagaimana lukamu? Lin Yinghe melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, selamat atas terobosanmu ke alam Great Saint King. Sepertinya kamu akan menguasai daftar Winplut untuk waktu yang lama. Cu Hen tersenyum tipis, hari ini, Saudara Lin melukai dirimu sendiri demi Sekte Bela Diri kita. Cu Hen akan mengingat ini di hatiku. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, aku tidak akan ragu untuk membantumu. Melihat sikap Cu Hen terhadap Lin Yinghe, Tang Bufan dan yang lainnya dari Istana Kaisar Agung merasa sedikit canggung. Ini adalah sikap yang sangat berbeda. Namun, semua orang menyadari situasi ini. Ketika Gesuan mempersulit mereka, Istana Kaisar Agung tidak bertindak terlalu jauh. Mereka mencoba memujuknya sebanyak yang mereka bisa dan tidak akan menjadi musuh Istana Dewa Perang demi Sekte Bela Diri. Sebagai perbandingan, orang-orang dari Sekte Bela Diri sangat berterima kasih kepada Lin Yinghe. Lin Yinghe tersenyum. Saudara Cu, kamu terlalu baik. Aku tidak banyak membantu. Karena krisis di Sekte Bela Diri telah terselesaikan, kami akan pergi. Mem, kakak Lin, berhati-hatilah. Cu Hen tidak tinggal lebih lama lagi. Kemudian, Tang Bufan pun pamit. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Menyaksikan orang-orang di Istana Kaisar Agung dan Klan Lima Elemen pergi, mata Cu Hen berangsur-angsur menjadi tenang dan dalam. Dia berbalik untuk melihat Dongfang Hengzi dan para master dari empat akademi puncak. Ekspresi semua orang serius. Suasana di organisasi Seni Bela Diri tidak menjadi santai karena kekalahan musuh asing. Kami menang hari ini, tapi tidak lama lagi Istana Dewa Perang akan kembali lagi. Kata Cu Hen. Dongfang Hengzi menatap mata tenang pihak lain, berhenti sejenak, dan berkata, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kehormatan Sekte Bela Diri hari ini, semuanya dibawakan oleh Anda. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya, kami akan mendukung Anda sepenuhnya. Saudara muda Cu Hen, kami akan mendengarkanmu. Itu benar, Sekte Bela Diri akan mengikutimu sampai akhir. Kiyu Singi dan yang lainnya juga berkata dengan tegas. Menerima penegasan dari mata Dongfang Heng, Cu Hen menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian berkata kepada Kiyu Singi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya, Baiklah, ayo pergi ke suatu tempat dulu. Langit tinggi dan awan tipis, pavilion bintang berdiri dalam jumlah besar. Di aula mewah, pemimpin Sekte Soaring Cloud Sek, Hedong, duduk di kursi batu yang luas. Matanya dipenuhi ejekan saat dia menatap dua orang yang berlutut di aula. Luozun, Han Kiyu, pada akhirnya, kalian berdua masih harus berlutut di hadapanku dengan patuh. Keduanya memiliki tingkat luka yang berbeda di tubuhnya. Tria parubaya bernama Luozun langsung mengeluarkan setegup darah. Huff, Patuahedong, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kamu ingin kota kudaku tunduk padamu, maka jangan buang waktumu. Huff, kamu benar. Han Kiyu, yang berada di sebelahnya, juga memarahi dengan kebencian, Sekte Flying Rain ku sudah muak denganmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk pada Sekte Soaring Cloud mu. Horsesity dan Flying Rainsek adalah kekuatan tambahan yang direkrut secara paksa oleh Soaring Cloudsek. Setelah insiden wajib militer Perang Suci, Soaring Cloudsek menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Horsesity, Flying Rainsek dan banyak pasukan tambahan lainnya memanfaatkan kesempatan untuk membelot. Awalnya, mereka mengira Soaring Cloudsek tidak akan bisa mengendalikan mereka lagi. Namun, Sekte Awan Melonjak yang telah tunduk pada Istana Dewa Perang telah mendapatkan kembali kemampuan untuk mengendalikan banyak pasukan bawahannya. Segera setelah itu, para pemimpin pasukan yang membelot ditangkap. Kamu mau mati? Apakah menurut Anda semudah itu? Hedong memandang mereka berdua dengan jijik. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari mengkhianati Sekte Awan Melonjaku. Seseorang, masukkan kedua orang ini ke dalam hukuman mati. Iya. Beberapa penjaga Soaring Cloudsek melangkah maju dan mengantar mereka berdua keluar. Sementara itu, Luo Zun dan Han Kiyu berjuang sambil memarahi dengan marah. Hedong, bunuh kami jika kamu berani. Jangan main-main di sini. Sekte Awan Melonjak milikmu adalah Antek Istana Dewa Perang. Jangan menunggu sampai kamu diusir. Kalau begitu, kami tidak akan memaafkanmu. Hahaha, kamu tidak akan memaafkanku. Aku ingin melihat apa hakmu untuk membuat keributan di sini. Tiba-tiba, pada saat ini, dua murid penjaga Soaring Cloudsek lainnya bergegas masuk dari luar. Pemimpin Sekte, ada invasi musuh. Invasi musuh. Wajah Hedong dan beberapa tetua tingkat tinggi di aula menjadi gelap. Siapa yang berani? Hedong berdiri dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, ledakan keras tiba-tiba datang dari atas kepala semua orang. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu menembus atap istana seperti seberkas cahaya dari langit, lalu menghantam tanah, menghancurkan sejumlah besar batu bata. Apa ini? Jantung semua orang berdetak kencang. Siapa kamu? Beraninya kamu membobol Soaring Cloudsekku. Apakah kamu lelah hidup? Namun, sebelum dia selesai berbicara, pilar cahaya ungu melesat lurus ke depan. Itu seperti pedang dewa yang tidak bisa dihancurkan, dengan cepat membelah bagian dalam dan luar istana. Sinar petir yang sangat ganas menyapu ke bawah dan menyerang Hedong yang berada tepat di atas aula utama. Mata pria itu menjadi dingin dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Lalu, dia dengan kasar mengangkat telapak tangannya. Energi telapak tangan yang kuat itu seperti gelombang tsunami yang dahsyat. Boom! Kedua kekuatan kekerasan itu segera bertabrakan satu sama lain, menyebabkan tanah retak. Dampak yang kuat dan berat melanda segala arah. Istana yang telah terbelah dari tengah langsung terbelah menjadi dua dengan suara, bang. Seperti gunung yang terbelah, tiba-tiba runtuh di kedua sisinya. Debu beterbangan kemana-mana dan batu beterbangan kemana-mana. Semua orang dari Soaring Cloud Sek terkejut dan marah pada saat bersamaan. Mata Hedong dingin saat dia menatap dingin ke arah sekelompok tamu tadi undang yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Namun, ketika dia melihat pemimpinnya masih muda dan lengannya dikelilingi oleh kilat yang cemerlang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Siapa kamu? Hedong bertanya dengan suara tegas. Grandmaster seni bela diri Cuhen. Apa? Mendengar nama ini, semua orang dari Soaring Cloud Sek bahkan lebih terkejut. Dia belum mati. Dan mengapa orang-orang dari Grandmaster Seni bela diri ada di sini? Mungkinkah G-Suan gagal? Seribu tiga ratus delapan puluh. Satu detik untuk diingat. Tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Wu Zong Cuhen. Aura arogannya bergema di langit di atas Sekte Lingyun. Ekspresi Hedong dan yang lainnya semuanya berubah. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Di mana G-Suan? Hedong mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi rasa dingin. Cuhen mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum lucu, mengapa aku tidak mengirimu menemuinya? Wajah Hedong tiba-tiba menjadi gelap, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan agung. Bajingan kecil, jangan main-main di depanku. Karena kamu datang kepadaku hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Berdengung. Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Kekuatan domain merah yang kuat menyapu ke segala arah seperti gelombang, langsung menghantam Cuhen dan orang-orang Wu Zong di langit. Pada saat yang sama, Hedong melangkah ke udara, mengeluarkan aura seperti gunung, dan menyapu ke arah Cuhen. Menghadapi Hedong yang mengancam, wajah Cuhen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun keseriusan. Retakan. Detik berikutnya, serangkaian busur petir yang indah terseret di udara. Cuhen langsung menyerbu ke dalam jangkauan domain merah lawannya. Huff, kamu mendekati kematian. Hedong mencibir. Ini adalah jangkauan kekuatan domainnya. Lawannya benar-benar masuk ke dalam jebakan. Cuhen, yang telah memasuki kekuatan domain merah, tidak bergerak sama sekali, dan tubuhnya bergoyang dengan cahaya ungu iblis. Jarak antara keduanya dengan cepat diperpendek. Aura menakutkan itu seperti meteor yang mendekat dengan cepat. Hedong mengulurkan satu telapak tangan, dan tangan besarnya segera berubah menjadi cakar. Angin yang sangat kencang mengoyak udara, dan mencakar kepala Cuhen. Pergi ke neraka. Ganas dan menyeramkan. Metodenya kejam. Seolah ingin menghancurkan kepala Cuhen menjadi beberapa bagian. Namun, saat cakar itu hendak jatuh, Cuhen mengangkat matanya yang dingin, dan lingkaran cahaya ungu muda menyebar dari tubuhnya. Itu seperti riak di permukaan air, dan menyebar tanpa batas. Suara mendesing. Suara getar senjata tajam yang bergema mengganggu jiwa setiap orang. Pedang panjang yang memancarkan ketajaman mengejutkan tiba-tiba muncul di depan Cuhen. Setelah menyatu dengan pedang mandat surga, pedang kaisar tak berbentuk berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi yang tiada taraf. Bila hitamnya bersinar dengan embun beku perak. Dalam sekejap, tangan kanan Cuhen menggenggam pedang dengan genggaman terbalik, dan telapak tangan kirinya menempel di bagian atas gagang pedang. Tubuhnya bergerak sedikit ke samping, dan di saat yang sama, di saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Cici. Busur listrik ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi pedang. Bila tajam yang tiada taranya menusuk langsung ke dada hedong. Merasa. Bila berlumuran darah itu menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Satu serangan. Bersih dan efisien. Dia mengintimidasi dan mendominasi. Ledakan. Ekspresi orang-orang dari sekte Cloud Soaring berubah drastis. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka pucat pasi. Master sekte. Saat ini, bahkan hedong sendiri terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang tajam yang menembus dadanya, dan kemarahannya sekarang telah berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangan Cuhen dengan kuat memakukan lawannya, dan hantaman kuat mendorongnya mundur. Rasanya seperti dua burung bertabrakan di langit. Namun, yang satu adalah seekor elang, dan yang lainnya adalah seekor burung pipit. Hedong tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Darah yang mengalir di sepanjang bilahnya menari-nari tertiup angin. Hedong menatap wajah muda di depannya dengan ketakutan. Mata lawannya dalam dan dingin, seolah dia sedang melihat jurang maut. Saat ini, dia sudah yakin bahwa Gesuan sudah mati. Dan lebih dari seribu orang yang mengikutinya mungkin juga musnah. Setelah terkejut, mata Hedong tiba-tiba meledak dengan tatapan tajam. Kemudian, dia menggenggam pedang kaisar tak berwujud dengan kedua telapak tangannya, dan dengan ledakan kekuatan tersembunyi, Hedong berhasil melepaskan diri dari pedangnya. Hai! Detik berikutnya setelah pedang itu terlepas dari dadanya, Hedong tidak punya waktu untuk peduli dengan luka di tubuhnya, dia juga tidak melihat sisa orang dari sekte Cloud Soaring di bawahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan melesat ke langit, meninggalkan bayangan di belakangnya. Bajingan kecil, tidak mudah membunuhku. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Suara agak marah terdengar. Namun, ketika semua orang mengira Hedong akan melarikan diri, sedikit ejekan muncul di wajah Cuhan. Maaf, tapi ini sudah menjadi domainku. Apa? Hati semua orang bergetar. Retakan. Bersamaan dengan deru petir yang cepat dan tajam, sinar petir umu tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di depan mereka. Wajah Hedong, yang penuh ketakutan, langsung diliputi oleh cahaya ungu. Gemuruh, dengan suara keras, seolah-olah bunga petir yang mekar meledak di langit di atas sekte Cloud Soaring. Bersamaan dengan serangkaian jeritan mendesak, langit dipenuhi pecahan darah yang turun. Master sekte dari sekte Cloud Soaring, Hedong, telah meninggal. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimuti seluruh sekte Cloud Soaring. Semua petinggi dari sekte Cloud Soaring sama takutnya dengan jangkrik di musim dingin. Pemimpin dari sekte Cloud Soaring. Pemimpin sekte Cloud Soaring sebenarnya dibunuh di tempat oleh Chu Hen hanya dalam dua gerakan. Apakah dia monster? Mereka memandang Chu Hen dengan ketakutan di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat iblis paling menakutkan di dunia. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte seni bela diri di belakang Chu Hen telah mengangkat pisau daging di tangan mereka. Membunuh. Ledakan. Bang. Segera, seluruh sekte Cloud Soaring tenggelam dalam pembantaian. Pelarian yang panik, pembantaian tanpa ampun. Debu dan asap ada di mana-mana, bahkan ayam dan anjing pun berada dalam kekacauan. Itu benar-benar pembantaian sepihak. Sekte Cloud Soaring, yang terbentuk dengan kecepatan tinggi, kini jatuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Hari sudah hampir malam. Matahari terbenam yang merah mewarnai langit, tapi itu terhubung dengan sekte Cloud Soaring, yang berlumuran darah seperti sungai. Mayat-mayat itu bertumpuk seperti gunung. Darah yang mengalir bagaikan aliran sungai yang ceria, menyatu di tanah. Chu Hen berdiri di puncak tebing puncak utama sekte Cloud Soaring. Dia memandang dengan tenang ke gunung-gunung dan sungai-sungai besar di depannya, membiarkan matahari terbenam menyinari wajah tampannya. Gunung dan sungai masih sama. Namun, sekte Cloud Soaring sudah terdiam abadi. Di belakangnya berdiri Kiyu Singyi, Wang Li, Zhao Kingyi dan murid sekte seni bela diri lainnya. Semua orang diam, dan hanya berdiri diam di belakang Chu Hen, menunggu. Adik laki-laki Chu Hen, pada saat ini, suara Wu Yan datang dari belakang. Semua orang tanpa sadar menoleh. Mereka melihat dua orang mengikuti di belakang Wu Yan. Mereka adalah penguasa kota kuda dan pemimpin sekte hujan terbang. Orang-orang yang datang tak lain adalah Luo Dang dan Han Kiyu yang sebelumnya dipenjara oleh Hedong. Kamu boleh pergi sekarang, Kiyu Singyi berbalik dan berkata pada mereka berdua. Luo Dang dan Han Kiyu saling berpandangan. Keduanya berhenti, dan Luo Dang berkata, saya ingin tahu apakah sekte seni bela diri punya rencana lain. Kiyu Singyi sedikit mengangkat alisnya. Dia memandang Chu Hen, yang berdiri di depannya, dan menjawab, apa yang ingin kamu katakan? Luo Dang menghela nafas dalam-dalam, dan bekas darah mengalir dari matanya. Dia berkata, sekte Cloud Soaring telah menindas kami sejak lama. Kali ini, kami berhutang budi kepada semua orang karena telah menyelamatkan kami, dan kami sangat berterima kasih. Tentu saja, kami tahu bahwa niat awal Anda tidak ada hubungannya dengan kami, tapi saya, Luo Dang, juga orang yang akan membalas kebaikan. Jika sekte seni bela diri membutuhkan sesuatu, kota kuda saya bersedia melayani Anda. Kiyu Singyi tidak menjawab. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Hen. Melihat hal ini, Luo Dang melanjutkan, meskipun kami hanyalah sekelompok orang yang tahu bahwa kami tidak berguna, kami tidak bersedia terus menjalani hidup kami dengan ditindas. Daripada menjalani hari-hari kami seperti ini, kami lebih memilih membantumu. Udara serasa sunyi. Kemudian, Chu Hen berbalik, dan menatap dua orang di depannya dengan mata tenang. Jika kamu tidak takut mati, pergilah ke sekte seni bela diri dalam sepuluh hari. Hati Luo Dang dan Han Kiyu bergetar. Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, Chu Hen berbalik dan pergi bersama orang-orang dari sekte seni bela diri. Di malam hari, matahari terbenam berangsur-angsur tenggelam. Sekte Cloud Soaring belum pernah sesunyi ini sebelumnya. Keheningan mutlak. Embusan angin bertiup kencang, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Namun, sepertinya ini hanyalah permulaan. Gejolak sesungguhnya di Midland baru saja dimulai. Terima kasih. Terima kasih.